GEMURU, Asteris Baik Luan dan Li Gaoku terlempar beberapa meter jauhnya. Keduanya menginjak tanah, menciptakan parit dan debu yang dalam sebelum berhenti. Jarak terbang mereka yang hampir sama membuat penonton terkesiap kaget. Mereka berimbang. Meski pertukarannya terlalu cepat dan jaraknya terlalu jauh untuk terlihat jelas, hasil menunjukkan bahwa kedua belah pihak sama-sama berimbang. Selain keduanya yang baru saja bertukar serangan, orang yang memiliki pandangan paling jelas adalah pengawas prefektur yang telah tiba di udara untuk menyaksikan pertempuran tersebut. Setelah pertempuran, dia memiliki pemahaman kasar tentang kekuatan keduanya. Dalam hal pertarungan jarak dekat, kedua belah pihak memang berimbang, namun ada prasyarat untuk itu. Li Gaoku berada di puncak peringkat 5, dan juga seorang guru surgawi atribut angin. Kecepatan dan ketangkasan pertarungan jarak dekat setidaknya 70% lebih tinggi dari Luan, hampir dua kali lebih cepat. Namun, dalam keadaan seperti itu, Luan masih berimbang dengan lawannya. Ini sendiri mewakili perbedaan dalam standar tempur mereka. Orang yang paling merasakannya adalah Li Gaoku. Di saat-saat terakhir, jika dia tidak mempertaruhkan nyawanya untuk melakukan headbutt, dialah yang akan menerima pukulan tersebut. Meski begitu, kepalanya hanya mengenai lengan Luan, dan cedera di kepalanya akan lebih parah. Alasan mengapa keduanya dikirim terbang pada jarak yang sama adalah karena tingkat budidayanya lebih tinggi dari lawannya. Luar biasa! Li Gaoku menarik napas dalam-dalam, wajahnya memerah saat dia berteriak, Sudah lama sekali aku tidak begitu serius, dan aku juga belum begitu bersemangat. Kamu adalah lawan yang sangat kuat. Kami tidak perlu melakukannya bertele-tele. Mari kita mulai pertempuran sesungguhnya. Begitu dia mengatakan itu, para penonton tercengang. Mungkinkah pertarungan sebelumnya hanya lelucon? Itu benar. Untuk bersaing dalam standar pertarungan jarak dekat, keduanya memilih untuk tidak menggunakan atribut atau keterampilan surgawi apapun. Pertarungan selanjutnya akan segera dimulai. Mata merah Luan terlihat lebih dalam. Cahaya dingin muncul di tangannya, dan dua belati muncul di tangannya. Di sisi lain, Li Gaoku tidak meremehkan Luan setelah melihatnya menggunakan belati. Cincinnya menyala, dan dua sarung tangan biru muncul di tangannya. Sarung tangan. Mata Luan menjadi dingin saat dia melihat Li Gaoku mengenakan sarung tangan sedikit demi sedikit. Bukan karena Luan belum pernah bertemu dengan Master of Heaven dengan atribut angin sebelumnya, tetapi mereka biasanya menggunakan tongkat kerajaan atau serangan jarak jauh lainnya untuk menyerang dari jarak jauh. Namun, sarung tinju jelas merupakan senjata jarak dekat. Bagaimana mungkin seorang Master Surga dengan atribut angin bisa memilikinya? Mungkinkah pihak lain ingin terlibat pertarungan jarak dekat dengannya? Li Gaoku melihat ekspresi bingung Luan di kejauhan dan berkata sambil tersenyum, semua orang berpikir bahwa Guru Surga dengan atribut angin harus bertarung dari jauh. Berapa banyak orang yang masih ingat bahwa Guru Surga dengan atribut angin adalah Guru Surga yang menyerang? Selanjutnya, saya akan menunjukkan kepada Anda roda takdir saya. Luan kaget saat mendengar ini. Matanya menjadi lebih serius, dan dia menjadi sangat berhati-hati. Bang! Sosok Li Gaoku tiba-tiba muncul lagi. Kecepatannya tiba-tiba meningkat, dan dia jauh lebih cepat daripada saat dia melawan Luan. Kecepatan ini membuat mata Luan menjadi dingin. Dia tahu bahwa kecepatan pihak lain begitu cepat karena atribut angin. Menghadapi kecepatan seperti itu, Luan hanya bisa mengandalkan prediksinya untuk bertahan. Semua batu besar di jalur Li Gaoku meledak seketika. Saat dia mencapai Luan, dia melayangkan pukulan tepat ke wajah Luan. Luan mengangkat tangannya untuk memblokir terlebih dahulu dan akhirnya menghentikan tinju pihak lain sebelum tinju itu tiba. Namun, saat dia memblokir tinju pihak lain, tiba-tiba ada ledakan di depannya. Bang! Dengan suara keras, tubuh Luan terbang mundur dengan kecepatan tinggi. Pakaian di lengan kiri Luan benar-benar hilang, dan seluruh lengannya berubah menjadi ungu. Meskipun dia memblokir serangan pihak lain, pihak lain menggunakan ledakan angin pada sarung tangannya. Apalagi ledakan angin ini tidak seperti ledakan angin biasa. Itu hanya ditujukan padanya. Tampaknya di bawah pengaruh sarung tangan, semua angin menjadi terkonsentrasi dan diarahkan ke arahnya. Tubuh Luan terlempar, tapi Li Gaoku tidak berhenti. Sebaliknya, dia langsung mengejarnya. Luan tidak bisa membiarkan dirinya dikirim terbang lagi. Jika tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Sebuah es besar segera muncul di tangannya, dan dia menusukkannya jauh ke dalam tanah untuk menghentikan dirinya sendiri. Gemuruh! Luan berhenti setelah es itu menusuk sepuluh kaki ke tanah. Dia segera melihat Li Gaoku di depannya. Dia melihat pihak lain memukul dan menendang pada saat yang sama, menyerang wajah dan betisnya. Luan tidak menerima serangan itu secara langsung. Sebaliknya, dia melintas di belakang es dan memblokir serangan pihak lain dengan bantuan es tersebut. Saat ini, Luan mengerutkan kening. Di bawah alam dewa iblis, tidak ada yang bisa lepas dari persepsinya. Dia merasa udara dalam radius beberapa puluh kaki menjadi sangat tidak stabil. Namun, Li Gaoku tidak memberi Luan waktu untuk berpikir. Dia menyerang Luan lagi. Kali ini, Luan tidak berniat menahan diri. Dia memiliki terlalu banyak kartu truf dalam dua pertarungan sebelumnya. Alasannya adalah dia ingin membuat lawannya lengah dalam pertarungan terakhir dengan atribut angin guru surgawi. Suara mendesing. Tubuh Luan tiba-tiba mengeluarkan semburan cahaya putih. Kemunculan cahaya yang tiba-tiba menerangi area di depan Li Gaoku. Li Gaoku tercengang. Kemudian, dia melihat beberapa pita putih muncul di sekitar tubuh Luan dan langsung menuju ke Li Gaoku. Apa ini? Atribut apa ini? Li Gaoku tercengang. Namun, dia tetap berani. Setelah melihat pita putih tersebut, dia tidak langsung mundur. Sebaliknya, dia ingin menguji kekuatan benda-benda ini. Luan juga ingin membiarkan pihak lain merasakan kekuatan Ki Abadi. Matanya langsung berubah dingin, dan semua pita langsung mengarah ke Li Gaoku yang ada di dekatnya. Meledak. Li Gaoku berteriak dengan marah. Tangannya menunjuk pada Ki Abadi yang datang dari kedua sisi di depannya. Kemudian, ledakan dahsyat muncul. Dampaknya yang besar langsung mengenai pita tersebut dan membuatnya menghilang tanpa bekas. Apakah hanya ini yang kamu punya? Li Gaoku tersenyum dan berkata, saya khawatir Anda akan mengecewakan saya. Luan tidak mengatakan apapun. Dia tidak mundur. Sebaliknya, dia bergegas menuju Li Gaoku dengan cepat. Meskipun Li Gaoku mengatakan itu, dia sangat berhati-hati. Ketika dia melihat serangan Luan datang, dan pada saat yang sama, pita di sekelilingnya muncul lagi dan menyerangnya, dia agak bingung. Bang! Meskipun Li Gaoku masih bertarung dengan Luan dalam pertarungan jarak dekat, dia tidak ingin terlalu dekat seperti sebelumnya. Sebaliknya, dia ingin bertukar pukulan dengannya. Persepsinya selalu tertuju pada pita di sekelilingnya. Dia melihat pita-pita ini menyerangnya dari segala arah. Namun, semua ini berada dalam persepsinya. Apa yang benar-benar dia pedulikan ada di belakangnya? Luan sengaja menemukan sudut yang tidak mencolok. Dua pita melingkari bagian atas kepala Li Gaoku dan melingkari leher dan pinggangnya dari belakang. Apalagi waktunya agak terlambat. Jelas sekali, dia ingin mengambil kesempatan untuk menjebak Li Gaoku setelah ledakan angin pertama. Jika persepsi Li Gaoku tidak kuat, dia akan tertipu oleh dua serangan ini. Sayangnya, lawanmu adalah aku. Li Gaoku meraung dan tubuhnya bergetar. Tekanan angin di sekelilingnya tiba-tiba meningkat, dan dengan ledakan, semua pitanya meledak. Di saat yang sama, dia mengayunkan lengan kanannya ke belakang, dan hembusan angin meledak, menghancurkan kedua pita itu dalam sekejap. Setelah krisis teratasi, Li Gaoku memandang Luan, yang sedang menyerangnya di depannya dan tersenyum. Selama dia kehilangan pitanya, dia pasti tidak akan takut pada pemuda ini dalam pertarungan jarak dekat dengan dukungan atribut angin. Kecepatan dan kelincahannya jauh lebih tinggi dibandingkan lawannya. Namun, saat Li Gaoku hendak mengambil langkah maju, tubuh bagian atasnya tiba-tiba berhenti. Tubuh bagian atasnya masih bergerak maju, dan dalam sekejap, dia kehilangan keseimbangan dan jatuh ke tanah. Li Gaoku terkejut. Ketika dia jatuh, dia dengan cepat menundukkan kepalanya dan terkejut menemukan bahwa dua pita putih telah keluar dari tanah dan mengenai pergelangan kakinya. Oh tidak. Li Gaoku merasa cemas. Meskipun persepsi atribut angin kuat, kelemahan terbesarnya adalah ia hanya dapat mendeteksi benda-benda yang terpapar di udara. Dia sama sekali tidak bisa mendeteksi apapun di bawah tanah. Melihat Li Gaoku ditangkap, Luan segera mengambil keputusan. Meskipun dia ingin melihat seperti apa roda takdir lawannya, bagaimanapun juga, ini adalah pertarungan terakhirnya. Dia ingin memberikan lebih banyak manfaat kepada kota Serigala Hitam sebelum dia pergi. Oleh karena itu, Luan mengulurkan tangannya tanpa ragu-ragu dan berkata dengan suara rendah kepada Li Gaoku, yang berada kurang dari tiga meter di depannya, kemarahan lautan. Suara mendesing. Ombak besar membubung ke langit dan hendak menelan Li Gaoku yang berada di dekatnya dalam sekejap. Saat ini, tubuh Li Gaoku bergetar. Nalurinya sebagai seorang ahli membuatnya merasakan krisis yang fatal. Kemarahan terburu-buru. Bang! Dalam sekejap, ombak besar di depan Li Gaoku langsung meledak. Tubuh Luan langsung terhempas oleh ledakan angin yang mengerikan. Gelombang besar air laut berhamburan ke udara oleh angin dan jatuh dalam hujan lebat. 762 Suara mendesing. Hujan deras mengguyur dengan deras, menutupi separuh arena. Tubuh terbang Luan berjuang untuk berdiri kokoh di tanah saat hujan mengguyurnya. Atribut angin memang sangat kuat, dan merupakan atribut yang paling menahan Luan. Terlepas dari apakah itu api suci surga ke-9 atau kemarahan lautan, ledakan angin dapat menghancurkan mereka secara langsung. Terutama teknik surga yang barusan hanyalah ledakan angin yang sangat besar. Jika bukan karena dia meningkatkan pertahanan di depannya, dia akan terluka. Di sisi lain, penampilan Li Gaoku juga kurang bagus. Hujan juga turun ke tubuhnya, menyebabkan wajahnya terlihat sangat menyedihkan. Seperti Luan, dia juga sedikit terengah-engah. Baru saja, dia dengan tergesa-gesa menggunakan kemarahan roh, menyebabkan konsumsi energi dan bebannya menjadi sangat besar. Namun setelah lenyapnya ombak, sensasi dingin di punggungnya akhirnya hilang. Meskipun dia tidak tahu apa itu ombak, dia tahu bahwa dia tidak bisa dihantam. Dan sabuk putih tadi, apa sebenarnya itu? Apakah itu sebuah atribut, teknik surga, atau kekuatan lain yang tidak diketahui? Li Gaoku ingin merenungkannya, tetapi dia saat ini berada di tengah-tengah pertempuran, dan waktu tidak mengizinkannya untuk melakukannya. Dan saat ini, ia menyadari bahwa pemuda tersebut masih memiliki banyak kartu truf yang belum ia ungkapkan pada pertarungan sebelumnya. Dia takut dia masih memiliki kekuatan tersembunyi lainnya. Karena itu masalahnya, dia tidak bisa menunda lebih lama lagi. Luan yang berada beberapa puluh kaki jauhnya terengah-engah tanpa henti. Tiba-tiba tubuhnya bergetar, karena merasakan ketidakstabilan udara sebelumnya muncul kembali. Dengan Li Gaoku sebagai pusatnya, jarak beberapa puluh kaki di sekelilingnya menjadi tidak stabil. Area yang begitu luas menyebabkan hati Luan tenggelam. Apapun itu, itu jelas bukan hal yang sederhana. Begitu udara seluas itu diaduk, itu pasti akan menjadi ancaman besar baginya. Dia benar-benar tidak bisa membiarkan lawannya berhasil. Bang! Luan menyerang sekali lagi, langsung menuju Li Gaoku. Ketika Li Gaoku melihat Luan menyerang lagi, dia tidak lagi memikirkan pertarungan jarak dekat, tapi dengan cepat menyerang beberapa puluh telapak tangan. Suara mendesing. Puluhan ledakan angin terjadi. Kekuatan Li Gaoku menyebabkan ledakan anginnya menjadi lebih cepat, membuatnya semakin kabur dan sulit dideteksi. Tapi ini tidak berguna melawan Luan. Luan dengan cepat menghindari setiap ledakan angin dan menyerang lawan. Gemuruh! Tanah meledak berulang kali, dan lubang dalam muncul satu demi satu. Li Gaoku sedikit terkejut dengan teknik gerakan Luan saat dia melihat windblast miliknya tidak berpengaruh. Namun, itu masih sesuai ekspektasinya. Ketika Luan berada kurang dari 30 meter darinya, dia tidak ragu-ragu lagi, dan dia tiba-tiba melompat dan menyerbu ke langit. Melihat ini, mata Luan menyipit. Kecepatan pihak lain bergegas ke langit terlalu cepat. Bahkan jika dia mengendalikan kiabadinya, dia tidak bisa mengejar ketinggalan. Dia hanya bisa segera berhenti di tanah dan menyaksikan pihak lain melarikan diri. Saat ini, ketidakstabilan ruang besar di sekitar mereka terlihat dengan mata telanjang. Luan memperhatikan bebatuan di sekitarnya mulai bergetar. Angin kencang bertiup, menyebabkan pakaiannya berkibar. Fiuh! Fiuh! Angin menderu-deru, dan hati Luan bergetar. Dia akhirnya menyadari apa ini? Ini adalah tornado yang sangat besar. Saat berada di daerah Tabukal, alasan mengapa tempat itu menjadi tempat berkumpulnya para budak adalah karena lingkungan di sana sangat buruk. Iklim tersebut tidak cocok untuk tempat tinggal dan pembangunan, dan tornado adalah salah satu iklim terburuk. Meskipun tornado jarang terjadi, banyak orang yang meninggal setiap kali terjadi. Luan juga sangat takut dengan angin puting beliung. Namun, tornado kali ini tidak kalah dengan tornado manapun yang pernah dilihatnya sebelumnya. Apa yang harus dia lakukan? Cara terbaik menghadapi tornado adalah dengan bersembunyi di bawah tanah. Luan merasa dia bisa melakukan hal yang sama. Dengan cara ini, tornado tidak akan efektif sama sekali. Karena itu, dia tak segan-segan mengebor tanah. Namun, saat dia hendak menggali ke dalam tanah, dia merasakan hembusan angin datang dari belakangnya. Dia segera menghindar, dan dengan ledakan yang keras, tubuh Luan terlempar keluar dari ledakan dengan kecepatan kilat. Tornado ini adalah roda nasib Li Gaoku. Secara alami, dia mengetahui kelebihan dan kekurangan roda takdir ini lebih baik dari siapapun. Bagaimana dia bisa membiarkan Luan melarikan diri ke bawah tanah? Segera, ledakan angin yang tak terhitung jumlahnya menyerang Luan seperti badai. Jika Luan ingin pergi ke bawah tanah, dia pasti akan terkena. Selain itu, kekuatan ledakan angin ini jauh melebihi kekuatan para master surgawi atribut angin yang ia temui sebelumnya. Bahkan jika Luan menusuknya dengan belatinya, dia takut dia tidak akan bisa meledakannya terlebih dahulu. Ledakan, ledakan, tubuh Luan berlari dengan liar di tanah. Saat dia menghindar, skala tornado menjadi semakin besar. Dengan Li Gaoku sebagai pusatnya, tornado tersebut berputar liar di area seluas puluhan kaki. Batuan yang tak terhitung jumlahnya tersapu ke langit. Tidak hanya bebatuan, bahkan tanah pun ikut hancur di terpa angin kencang, belum lagi tanaman merambat dan air di sekitar lubang dalam. Aku tidak akan membiarkanmu melarikan diri ke bawah tanah. Li Gaoku berteriak. Dia sebenarnya bergegas turun dari tengah. Jelas sekali, angin puting beliung telah terbentuk. Dia tidak perlu lagi tinggal di tengah. Dia berbalik untuk menyerang Luan. Dengan kedatangan Li Gaoku, tekanan Luan tiba-tiba menjadi sangat besar. Luan ingin mundur dan melarikan diri dari jangkauan tornado. Namun, angin cukup kencang hingga mempengaruhi dirinya. Namun, Li Gaoku yang mengejarnya sepertinya tidak terpengaruh sama sekali. Faktanya, kecepatannya bahkan lebih cepat. Dalam situasi ini, Luan dengan cepat menyusul. Dalam keputus asaan, Luan harus segera menghadapi musuh. Namun, di bawah tekanan angin tornado yang mengerikan, pergerakan Luan juga sangat terhambat. Jika itu adalah tornado biasa, itu tidak akan berpengaruh sama sekali pada Luan. Terlihat jelas betapa mengerikannya angin puting beliung ini. Di mata para guru surgawi di pinggiran, jangkauan tornado terus meningkat. Ia menjadi semakin ganas seolah-olah sedang menyerap angin di sekitarnya. Awalnya hanya di tengah, tapi sekarang menutupi lebih dari separuh lapangan. Tornado tersebut bahkan menyebabkan seluruh tanah berguncang hebat. Seolah-olah gunung-gunung runtuh dan bumi retak. Semua guru surgawi memandangi tornado hitam besar di depan mereka. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap. Menakutkan. Sangat menakutkan. Para guru surgawi mundur selangkah secara serempak. Mereka belum pernah melihat atau mendengar tentang tornado seperti itu. Di dalam tornado hitam ini, pergerakan Luan sangat terpengaruh. Dia seperti orang biasa yang berdiri di tengah badai dahsyat, dan bahkan berdiri pun menjadi sulit. Liga Oku akhirnya terpengaruh, tapi jelas jauh lebih lemah dari Luan. Serangannya sangat gila. Akhirnya, dia memaksa Luan ke langit dengan pukulan dan tersenyum. Dia tidak terus menyerang karena dia telah mencapai tujuannya. Selama Luan berada di udara, mustahil baginya untuk mengebor ke dalam tanah. Sudah lama sekali sejak dia menggunakan roda takdirnya secara menyeluruh. Dia mengepalkan tangannya di depan dadanya, mengerutkan kening, dan berteriak keras, ruang pedang raksasa. Suara mendesing. Guru surgawi yang tak terhitung jumlahnya di luar lapangan melihat dengan mata kepala mereka sendiri bahwa tornado hitam besar itu tiba-tiba menyala. Cahaya putih terang yang tak terhitung jumlahnya muncul di dalamnya. Rasanya seperti seseorang bersinar seperti bintang di langit malam. Apa itu tadi? Luan, yang tersapu hingga ketinggian 300 kaki oleh tornado hitam, mengerutkan kening karena dia tahu itu adalah bila angin. Benar sekali, itu adalah bila angin yang sangat besar. Bila angin yang tak terhitung jumlahnya langsung muncul di tornado. Batu-batu besar, pepohonan, dan tanaman merambat yang menyebabkan masalah bagi Luan langsung terbelah dua oleh bila angin. Mereka dengan cepat dihancurkan oleh bila angin dan akhirnya menghilang. Kekuatan serangan bila angin ini sangat kuat. Salah satu dari mereka tidak lebih lemah dari serangan kekuatan penuh Ligaoku. Suara mendesing. Luan dengan cepat mengangkat kakinya. Bila angin melewati lututnya dan hampir memotong kakinya. Kemudian, dia dengan cepat menginjak batu besar dan menggunakan momentum itu untuk menghindar ke samping. Bila angin lain melewati wajahnya. Di tengah badai, Luan merasa sulit bernapas. Sangat sulit baginya untuk menghindari dua bila angin berturut-turut. Bagaimanapun, dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya di udara. Dia hanya bisa membiarkan angin meniupnya. Melihat semakin banyak bila angin di sekelilingnya, semakin sulit baginya untuk menghindar. Luan tahu jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat dia akan terbunuh oleh bila angin ini. Entah itu rat of the ocean atau teknik penangkapan naga, keduanya memiliki proses mengumpulkan kekuatan. Dia takut saat gelombang atau kiilahi akan mengembun, mereka akan dihamburkan oleh angin kencang dan bila angin. Dalam hal ini, hanya ada satu pilihan yang tersisa. Mata Luan menyipit. Dia juga ingin mengetahui seberapa besar peningkatan kekuatan teknik ini setelah mencapai level guru surgawi tingkat 5. Bang! Tangan Luan tiba-tiba tergenggam di depan dadanya. Kemudian, dia perlahan memisahkannya di bawah sepasang mata merah seperti hantu. Di saat yang sama, lampu merah yang tidak bisa disembunyikan muncul di telapak tangannya. Cahaya menakutkan itu langsung menembus tornado hitam besar. 763. Suara mendesing. Sinar cahaya yang menyilaukan menembus tornado hitam, seperti cahaya akhir dunia. Semua guru surgawi di luar tanpa sadar menutup mata mereka di bawah cahaya yang kuat, beberapa bahkan memalingkan muka. Lalu tubuh mereka gemetar. Hanya seberkas cahaya saja yang bisa menyebabkan reaksi seperti itu. Jika mereka berperang, bukankah mereka akan mati? Setelah menghindar, semua guru surgawi menoleh untuk melihat tornado hitam itu lagi. Mereka memicinkan mata melihat sinar cahaya yang menembus tornado. Awalnya hanya ada satu atau dua sinar, tapi tak lama kemudian ada lebih dari sepuluh sinar. Sinar cahaya menyinari tornado, seolah tak ada habisnya. Ligaoku, yang berada di dalam tornado, mengangkat kepalanya dan melihat bola cahaya merah di langit dengan kaget. Dia bahkan lupa bereaksi. Benar sekali, itu adalah bola cahaya merah. Diameternya sekitar dua kaki, dan terus bertambah besar. Saat bola cahaya muncul dan membesar, dia terkejut saat mengetahui bahwa bukan hanya cahayanya saja yang kuat, tapi juga kekuatan bola cahaya itu sendiri. Saat bola cahaya muncul, kekuatan tornado hitam tiba-tiba turun. Semua angin di dekat bola cahaya menjadi sangat lambat, seolah-olah kehilangan kekuatannya dan menjadi tenang. Bahkan benda-benda yang dekat dengan bola cahaya tidak terpengaruh oleh gravitasi dan melayang di udara, atau terbang perlahan menuju bola cahaya dan berputar mengelilinginya. Bahkan bila anginnya pun sama. Bila angin yang awalnya ganas menghilang begitu mendekati bola cahaya. Ligaoku bahkan benar-benar kehilangan persepsinya tentang bila angin ini. Ini adalah pertama kalinya situasi seperti ini terjadi. Namun, tidak peduli apa itu, itu akan langsung menyala dalam jarak 200 kaki dari bola cahaya. Api langsung menjalar ke bebatuan dan tanaman. Tumbuhan langsung terbakar, dan bebatuan semuanya berubah menjadi cair atau menguap. Benar sekali, kemunculan bola cahaya itu dibarengi dengan api yang besar. Api dengan cepat menelan tornado tersebut, dan dengan bantuan kekuatan tornado, api menyebar dengan cepat. Sinar api merah berputar di udara, perlahan-lahan menelan tornado hitam dan membentuk tornado yang menyala-nyala. Suhu yang mengerikan menyebar dalam sekejap, semua yang ada di bawah api musnah. Ligaoku merasakan suhu yang sangat panas dan tubuhnya bergetar hebat. Baru pada saat itulah dia sadar kembali. Dia segera menyerah pada tornado yang diciptakan oleh roda takdir dan dengan cepat melarikan diri. Suara mendesing. Di saat-saat terakhir ketika api melahap segalanya, Ligaoku akhirnya bergegas keluar. Dia terbang jauh dan berdiri di langit, memandangi tornado merah besar yang menyala-nyala. Seluruh tubuhnya terpantul dalam warna merah besar. Nyala api semakin tebal, dan bola cahaya di tangan Luan semakin besar, sampai-sampai dia tidak bisa lagi menggenggamnya dengan kedua tangannya. Akhirnya, terbentuklah bola cahaya besar dengan diameter lima kaki di depannya. Ini adalah pertama kalinya Luan menggunakan bola cahaya merah sebesar itu. Kekuatannya begitu kuat hingga hampir menghabiskan seluruh roda takdir miliknya. Dia mengertakan gigi dan mencoba yang terbaik untuk memutuskan hubungan antara roda takdirnya dan bola cahaya merah. Meski begitu, roda nasibnya hanya tersisa kurang dari 30 persen. Gemuruh. Nyala api berputar, dan tidak peduli seberapa ganasnya api di sekitarnya, bola cahaya merah melayang dengan tenang di udara. Selanjutnya, bola cahaya merah tidak menunjukkan tanda-tanda menghilang. Ia terus menyerap kekuatan api di sekitarnya dan mendorong tornado yang menyala itu keluar seolah-olah akan menelan segalanya. Tornado yang menyala-nyala itu semakin membesar, bahkan menelan lebih dari separuh lapangan. Luan, yang baru saja mendarat di tanah, terkejut. Dia tahu betapa kuatnya api suci surga ke-9. Jika para guru tahu di sekitar meremehkan api atau gagal melarikan diri tepat waktu, mereka akan segera dibunuh oleh api suci surga ke-9. Berengsek. Luan tampak pucat dan terengah-engah. Dia segera menatap Burning Sun 9 di langit. The Burning Sun 9 begitu kuat bahkan dia merasa sedikit takut. Namun, dia tidak bisa membiarkan hal seperti ini terus berlanjut. Luan mengertakan gigi dan melompat ke udara lagi. Dia datang ke Burning Sun 9 melalui api. Matahari terbakar sembilan terbakar dengan tenang. Kekuatan yang terkandung di dalamnya jauh melebihi apa yang diberikan Luan. Seolah-olah ia tumbuh dengan sendirinya. Bang. Luan mengulurkan tangannya dan memeluk Burning Sun 9 dengan diameter lima kaki. Suhu dari matahari terbakar sembilan sangat tinggi, tetapi dia tidak takut karena dia memiliki api suci surga ke-9. Namun, energi yang terkandung dalam Burning Sun 9 sedang berjuang dan hendak mendorong Luan menjauh. Namun, Luan tidak bisa disingkirkan begitu saja. Dia membengkokkan jari-jarinya dan memasukkannya ke dalam bola cahaya. Bagaimanapun, dia tidak bisa membiarkan Burning Sun 9 terus berkembang. Dia memaksa bola cahaya itu jatuh ke tanah. Namun, kekuatannya terlalu lemah, apalagi sekarang kekuatannya tersisa kurang dari 20%. Dia tidak bisa bersaing dengan kekuatan Burning Sun 9. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha, bola cahaya merah itu tidak bergerak sama sekali. Sebaliknya, roda takdir Luan semakin mengecil. Selain itu, lengan dan dada Luan dimutilasi parah dan darah mengalir keluar. Suhu dari Burning Sun 9 tidak dapat menyakitinya, tetapi kekuatan yang melonjak itu melukainya dengan serius. Rasa sakitnya bahkan lebih parah dari rasa sakit karena patah tulang. Namun, hal ini tidak mempengaruhi Luan. Dia berusaha menemukan solusi dengan cepat dalam pikirannya. Luan segera memikirkan sesuatu. Dengan kilatan cahaya dingin, Deep Eyes muncul. Hanya Deep Eyes yang bisa menahan api suci surga ke-9. Segera, matahari terbakar 9 tertutup lapisan es tebal. Namun, suhunya bisa ditahan dan es tidak akan mencair oleh Burning Sun 9. Namun, dampak dari Burning Sun 9 tidak dapat diimbangi. Bahkan lapisan es di Deep Eyes mulai retak. Namun, ini sesuai ekspektasi Luan. Dia tiba-tiba berteriak, kemarahan lautan. Dia tidak menggunakan Fury of the Ocean secara langsung karena air laut akan diuapkan oleh api suci surga ke-9. Namun, setelah diblokir oleh Deep Eyes, api di sekitarnya terputus. Itulah kenapa Luan bisa menggunakan jurus ini. Dalam sekejap, ombak melonjak di udara. Lapisan es dengan diameter 6 kaki muncul dan menutupi 9 matahari terbakar lagi. Namun, ketika Luan hendak memperluas jangkauan Fury of the Ocean, dia mengerang dan memuntahkan setegup darah ke lapisan es di depannya. Roda takdirnya telah habis. Sekarang, roda takdir Luan belum selesai 10%. Dia tidak bisa lagi menggunakan Fury of the Ocean. Namun, ini masih belum cukup untuk mengikat Burning Sun 9 hingga menghilang. Luan mengertakkan gigi dan menggunakan sisa kekuatannya untuk mendorong lapisan es ke tanah. Bang! Luan mendorong lapisan es itu ke tanah. Dalam waktu kurang dari dua tarikan napas, dia hampir berada 300 kaki di bawah tanah. Dalam sekejap, seluruh langit menjadi sunyi. Tornado api yang melayang menghilang di udara, meninggalkan api suci surga ke-9 menyala di mana-mana di tanah. Semua guru tahu melihat pemandangan ini dengan heran. Karena nyala api tornado, mereka tidak melihat Luan jatuh ke tanah. Oleh karena itu, mereka tidak mengetahui keberadaan Luan, termasuk pengawas prefektur. Bahkan persepsinya tidak bisa menembus tornado yang menyala-nyala tadi. Ligaoku berdiri di udara di tepi lapangan dan memandangi lapangan luas itu dengan bingung. Saat ini, Luan telah menghilang. Dia tidak dapat menemukannya tidak peduli seberapa keras dia berusaha mencari dia di tanah. Apakah itu akan memberi peluang pada lawan? Ligaoku ragu-ragu karena seorang guru tahu dengan atribut angin telah dikalahkan dengan cara ini. Lawannya kuat, dan dia tidak mau mengambil risiko apapun. Namun, saat Ligaoku sedang memikirkan apa yang harus dilakukan, tanah tiba-tiba bergetar. Bang! Tanah berguncang begitu hebat sehingga semua guru tahu hampir terjatuh. Amplitudonya sekitar lima kaki, dan tanah di sekitarnya langsung meledak. Saat semua orang panik dan bertanya-tanya apa yang sedang terjadi, lampu merah tiba-tiba melesat ke langit dari lubang dalam yang baru saja ditabrak Luan, diikuti dengan ledakan yang menghancurkan bumi. Ledakan. Di lapangan yang panjang dan lebarnya lima mil, bebatuan dalam jarak lima mil langsung terhempas. Dalam ledakan tersebut, bebatuan terbang hingga ketinggian beberapa ratus kaki sebelum meledak keluar. Di luar jarak lima mil, tanah juga dinaikkan tiga kaki. Semua guru tahu terkejut dan bahkan menjadi pucat. Mereka buru-buru melepaskan semua jenis keterampilan surgawi defensif untuk melindungi diri mereka sendiri. Dalam ledakan tersebut, lapisan es transparan secara bertahap pecah di langit. Luan terlihat di udara dalam keadaan yang menyedihkan. Dia terluka parah, dan tingkat lukanya tidak dapat lagi mendukungnya untuk terus berjuang. Dengan kata lain, dia sudah kalah dalam pertarungan ini. Namun, dia tidak menyangka akan kalah dengan kekuatannya sendiri. 764 Gemuruh, asteris. Ledakan itu berlanjut dalam waktu yang lama dan tidak berhenti bahkan setelah 10 nafas. Tanah bergolak, dan di area inti ledakan, sebuah lubang tanpa dasar muncul, memancarkan aura api yang tak ada habisnya. Tubuh Luan seharusnya jatuh dari langit, tapi saat dia akan jatuh, hembusan angin tiba-tiba muncul, mendorong tubuh Luan menuju kota Serigala Hitam. Tindakan ini tidak dilakukan oleh orang lain, melainkan oleh pengawas prefektur. Dia adalah seorang fanatik seni bela diri dan menyukai orang-orang berbakat. Sejak pertempuran selesai, tidak perlu terluka. Nyatanya, Luan tidak kalah. Sebaliknya, Luan menang. Pasalnya saat ledakan terjadi, aliran udara yang deras menyebabkan Ligaoku yang berada di langit tanpa sadar melarikan diri dan mendarat di tanah di luar batas. Meski kemenangannya sangat dramatis dan membawa keberuntungan, Luan memang menang. Di sisi lain, Guo Han Cheng melihat tubuh Luan terbang ke arahnya dan buru-buru menggunakan teknik surgawinya. Sebuah pohon yang mengjulang tinggi muncul dan cabang-cabangnya bergegas menuju Luan di langit dengan cepat menangkap Luan dan membawanya kembali untuk dirawat. Secara logika, pertempuran seharusnya sudah berakhir dan semuanya harus diselesaikan. Namun, pada saat ini, pengawas prefektur di langit tiba-tiba mengerutkan kening. Semuanya, dengarkan perintahku. Tinggalkan tempat ini secepat mungkin dan segera kembali ke kota Wanliang. Suara nyaring meledak seperti guntur. Tubuh semua orang gemetar saat mereka melihat pengawas prefektur di langit. Meskipun tidak ada yang tahu alasannya, pengawas prefektur tetaplah pengawas prefektur. Semua penguasa kota segera membawa rakyatnya dan pergi. Kurang dari empat napas waktu setelah semua orang pergi, tanah tiba-tiba berguncang lagi. Semua orang terkejut. Guncangannya jelas sudah berhenti, lalu kenapa gemetar lagi? Mungkinkah ada sesuatu di bawah tanah? Pengawas prefektur di langit mengerutkan kening untuk pertama kalinya. Tatapannya serius saat dia menebang lubang hitam tak berdasar di bawah. Tanah berguncang berulang kali. Akhirnya, setelah dua napas waktu, nyala api tiba-tiba melesat ke langit. Asteris gemuruh. Pilar api itu mencakup radius 1 mil dan sangat cepat. Dampaknya sangat kuat saat ditembakkan ke arah pengawas prefektur di langit. Melihat ini, wajah pengawas prefektur merosot. Dia tidak mundur dan segera mendorong tangannya ke depan. Tiba-tiba, penghalang perunggu besar muncul di langit dan dengan paksa memblokir apinya. Bang! Saat pilar api menghilang, sebuah cakar besar tiba-tiba muncul dari lubang yang dalam. Cakar ini mungkin panjangnya 10 kaki, dan tebal lengannya 20 kaki. Itu ditutupi oleh api yang berkobar saat menyerang pengawas prefektur dengan kecepatan yang sangat cepat. Bang! Pengawas prefektur tiba-tiba menyerang dengan telapak tangan kanannya, dan penghalang besar di depannya segera ditampar ke arah cakar api. Fireclaw bertabrakan dengan penghalang. Fireclaw langsung dihentikan, tapi penghalangnya segera hancur. Pada saat inilah para guru surgawi level 5 yang melarikan diri dari kejauhan semuanya menoleh. Embusan angin bertiup dari belakang mereka. Baru sekarang mereka tahu bahwa ada binatang aneh yang kuat. Binatang aneh yang bisa melawan pengawas prefektur pastilah binatang aneh peringkat 6. Wajah penguasa kota-kota Wanli yang pucat. Dia benar-benar tidak menyangka akan ada binatang mistik peringkat 6 di bawah tanah sekitar kotanya. Pengawas prefektur melihat binatang mistis di bawah. Dia juga baru saja menyadari keberadaan binatang mistis di bawah tanah. Kemungkinan besar kekuatan Luan telah mengganggu binatang mistik jauh di bawah tanah, menyebabkannya meledak dalam kemarahan. Benar sekali, ada cukup banyak binatang aneh yang hidup di bawah tanah di dunia ini, dan jumlahnya cukup banyak. Selain itu, kekuatan binatang mistik bawah tanah tidak kalah dengan kekuatan binatang mistik di atas permukaan tanah, dan bahkan mungkin lebih kuat. Satu-satunya daratan yang telah ditaklukkan manusia adalah dataran. Entah itu hutan, lautan, atau bawah tanah, semuanya adalah dunia besar tempat makhluk mistis benar-benar hidup. Terutama lautan dan bawah tanah, merupakan wilayah yang jarang diinjak manusia. Ekspresi pengawas prefektur tidak bagus. Setelah mencapai alam master surgawi level 6, tidak ada seorang pun yang benar-benar bisa mengalahkan yang lain sebelum mereka bertarung, termasuk binatang mistis. Itu adalah binatang mistis peringkat 6. Di kejauhan, Guo Han Cheng yang melarikan diri juga ketakutan hingga tubuhnya gemetar. Dia buru-buru berkata, lari. Bahkan tanpa peringatan Guo Han Cheng, dua lainnya juga melarikan diri dengan sekuat tenaga. Luan, yang diikat di tempat tidur kayu Guo Han Cheng, masih sadar sedikit. Dia tidak bisa membuka matanya dan melihat ke arah macan tutul api besar yang sudah keluar dari tanah. Inilah yang dia lihat di bawah tanah. Hanya saja ukurannya sedikit lebih besar. Sepertinya cakar yang hampir membunuhnya hari itu adalah cakar dari binatang mistis peringkat 6 ini. Dia tidak menyangka akan memprovokasi binatang mistis ini lagi. Maaf. Ini adalah pemikiran terakhir Luan sebelum dia pingsan. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Keesokan harinya, dini hari. Luan perlahan membuka matanya. Ketika dia ingin bergerak, dia merasakan sakit yang menusuk di sekujur tubuhnya. Di saat yang sama, lengan kanannya juga merasakan sedikit keanehan. Dia menoleh dengan paksa dan menemukan bahwa Liulan benar-benar tertidur di sampingnya. Kepalanya pusing, dan dia melihat sekelilingnya. Ini adalah sebuah penginapan, dan dia sudah berada di kota Wanliang. Kenangan membanjiri pikirannya, dan Luan dengan cepat memikirkan binatang mistis peringkat 6 kemarin. Berdasarkan fakta bahwa kota Wanliang masih aman dan sehat, setidaknya monster mistis peringkat 6 ini tidak menyerang. Merasakan gemetar Luan, Liulan perlahan terbangun. Dua hari ini, dia berkultivasi, dan bahkan tidak istirahat di malam hari. Seperti Luan, dia tidak tidur. Tapi tadi malam, ketika dia mengetahui bahwa Luan terluka, dia buru-buru berlari untuk merawatnya, tapi malah tertidur di samping Luan. Apa kabarmu? Liulan buru-buru menggelengkan kepalanya dan bertanya, apakah kamu merasa tidak nyaman dimanapun? Ini bukan masalah besar. Aku akan baik-baik saja setelah istirahat beberapa hari. Luan tersenyum dan bertanya, apakah gubernur prefektur kembali kemarin? Liulan mengangguk, mengetahui apa yang ditanyakan Luan. Ia berkata, dia sudah kembali. Kemarin, pengawas prefektur bertempur hebat dengan binatang mistik pangkat 6. Pada akhirnya, dia membunuh binatang mistik itu, namun dia juga menderita luka berat. Dikatakan bahwa gubernur prefektur telah menghubungi tanah suci serigala surgawi dan meminta mereka mengirim orang untuk membantu menjaga jika binatang mistis peringkat 6 lainnya muncul. Mendengar kata-kata Liulan, Luan menjadi santai dan berkata dengan lembut, bagus. Juga, gubernur prefektur mengumumkan tadi malam bahwa kota serigala hitam kita mendapatkan hasil terbaik. Bagaimanapun, Anda memenangkan kejuaraan. Liulan melanjutkan, berikutnya adalah kota Daujian dan kota beruang batu. Penguasa kota sangat senang ketika mereka mengetahui bahwa Anda adalah juaranya. Juara, Luan tercengang. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah terpikirkan olehnya. Ia berpikir bahwa dirinya pasti akan dinilai sebagai pihak yang kalah, apalagi setelah menyebabkan insiden sebesar itu dan menyebabkan gubernur prefektur terluka. Iya. Liulan menganggup dan berkata, setelah kejadian kemarin, kota Wanliang harus bersiap menghadapi pertempuran kapan saja. Hal yang sama berlaku untuk kota-kota sekitarnya. Kita harus kembali besok dan bergegas kembali ke kota serigala hitam. Luan menganggup dan berkata, Oke. Sebelum kita kembali ke kota serigala hitam, kamu harus memulihkan diri dengan baik. Liulan bangkit dan mengusap matanya. Saya akan terus berkultivasi. Luan memperhatikan Liulan meninggalkan ruangan dan menutup pintu. Dia merasa sangat tertekan dan tidak tahu harus berkata apa. Pada akhirnya, dia hanya bisa menggelengkan kepala dan duduk di tempat tidur dengan susah payah. Begitu dia duduk, dia mendengar langkah kaki tergesa-gesa dari koridor. Segera, pintu dibuka, dan Guo Han Cheng serta dua master aliansi muncul di pintu. Ketika mereka bertiga melihat Luan bangun, mereka buru-buru berlari untuk mendukungnya. Guo Han Cheng berkata dengan cemas, Mengapa kamu tidak berbaring ketika kamu terluka parah? Itu benar, Anda harus memulihkan diri dengan baik. Jika tidak, kita semua akan menjadi orang berdosa. Kata Wan Kedong buru-buru. Luan memandang mereka bertiga dan tersenyum canggung. Dia berkata, Saya baik-baik saja. Saya merasa tidak nyaman setelah berbaring terlalu lama, jadi saya ingin duduk sebentar. Ketika mereka mendengar perkataan Luan, mereka bertiga menghela nafas lega dan membiarkan Luan duduk dengan nyaman. Guo Han Cheng berkata, Liulan baru saja memberi tahu kami bahwa Anda sudah bangun. Saya yakin Anda tahu bahwa kami memenangkan kejuaraan. Ini semua berkat Anda sehingga kami memenangkan kejuaraan kali ini. Saya berterima kasih atas nama seluruh Black Kota Serigala. Luan tersenyum dan berkata, Kamu terlalu baik, Tuan Kota. Kamu terlalu baik, Tuan Kota berkata dengan tergesa-gesa. Pengawas prefektur mengatakan kemarin bahwa 70 persen pajak Kota Serigala Hitam akan dibebaskan. Kota Serigala Hitam akan menjadi kaya kali ini. Luan tersenyum tipis saat mendengar ini. Dia tidak terlalu bersemangat. Sebab, jika penduduk Kota Serigala Hitam bahagia, maka penduduk kota lain pun akan bersedih. Namun, peraturannya ditetapkan oleh pengawas prefektur. Apapun yang terjadi, seseorang harus menderita. Dia telah menyelamatkan penduduk satu kota, tetapi dia juga merugikan penduduk kota lain. Saya mendengar dari aliansi Master Liu bahwa kami akan berangkat besok. Luan menatap mereka bertiga dan berkata dengan lembut, Aku ingin sendiri sebentar. 765 Keesokan harinya, semua orang dari Kota Serigala Hitam berangkat dan bergegas kembali ke Kota Serigala Hitam. Perayaan ini berlangsung selama tujuh hari. Meskipun tujuh hari terasa sangat singkat, semua orang di setiap kota merasa itu sangat lama. Beberapa kota kembali dengan gembira, beberapa kota menghela nafas lega, dan beberapa kota mengalami depresi. Kota Serigala Hitam adalah kota paling beruntung dan kembali dengan muatan penuh. Dalam perjalanan pulang, Luan tidak duduk di gerbong yang sama dengan Liulan. Sebaliknya, keduanya duduk di gerbong terpisah. Saat Liulan berkultivasi, Luan juga tidak menganggur. Meski baru saja menerobos dan masih terluka, ia tetap berkultivasi. Setelah menggunakan sembilan matahari terik di alam Dewa Iblis, Luan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang teknik surgawi ini. Itu bisa mulai terbentuk ketika seseorang adalah guru surgawi tingkat lima dan memiliki sifat mematikan yang besar. Tidak seperti sebelumnya yang hanya berupa titik cahaya yang harus menunggu orang lain menabraknya. Butuh waktu lebih dari setengah bulan untuk sampai, namun mereka kembali lebih cepat karena tidak perlu mengangkut terlalu banyak barang. Mereka juga tidak perlu gugup dan menahan diri seperti sebelum memasuki kota Wanliang. Hanya dalam 12 hari, kelompok besar itu bergegas kembali ke kota Serigala Hitam. Selama 12 hari ini, luka Luan telah sembuh total. Perjalanan ini sangat sulit. Awalnya, Guo Han Cheng ingin mengundang semua keluarga besar untuk mengadakan jamuan makan dan minum secangkir wine. Namun, Ketua Aliansi Simbol Darah Liulan dan Wakil Ketua Aliansi Luan tidak datang. Tanpa dua tokoh utama tersebut, jamuan hajatan kehilangan banyak makna. Namun pada akhirnya, Guo Han Cheng tetap mengadakan jamuan makan tersebut karena kontribusi kedua anggota Aliansi Simbol Darah terhadap kota Serigala Hitam perlu diketahui. Liulan kembali ke Aliansi Simbol Darah dan bertemu dengan ayahnya. Setelah menjelaskan situasinya secara singkat, dia mengunci diri di kamarnya. Namun, sebelum dia mengunci diri, dia pergi mencari Luan. Malam itu, Luan sedang berkultivasi di kamarnya. Dia merasakan seseorang berjalan di halaman dan tahu siapa orang itu. Oleh karena itu, dia berinisiatif membuka pintu dan berjalan ke halaman untuk menyambut Liulan. Aliansi, Nona Liulan, Luan memandang Liulan dan berkata sambil tersenyum. Aku akan mengasingkan diri malam ini. Liulan memandang Luan dan berkata dengan lembut, kamu tidak diperbolehkan meninggalkan perjanjian satu bulan. Aku pasti tidak akan pergi, kata Luan. Kamu bisa memasuki pengasingan tanpa khawatir. Itu bagus. Liulan mengangguk sedikit, tapi kemudian berpikir keras. Dia memandang Luan dan berkata, jika aku berhasil, aku akan menjadi guru surgawi tingkat enam. Pada saat itu, apakah aku memenuhi syarat untuk tetap berada di sisimu? Luan tercengang saat mendengar itu dan memandang Liulan dengan heran. Ini adalah guru surgawi tingkat enam kedua yang mengambil inisiatif untuk mengikutinya. Yang pertama adalah si cantik yang, tapi si cantik yang tahu tentang latar belakangnya. Yang kedua adalah Liulan, tapi dia tidak tahu apa-apa tentang dia. Sayangnya tidak, kata Luan sambil tersenyum masam, aku sudah terbiasa sendirian. Aku hanya ingin berlatih sendiri. Mendengar jawaban Luan, Liulan sepertinya telah kehilangan harapan terakhirnya. Dia hanya menganggup dan pergi tanpa berkata apa-apa. Malam itu, Liulan mengasingkan diri. Tentu saja, hanya Luan dan Liu Zhengtang yang mengetahui hal ini. Yang lain mendengar bahwa Liulan pergi ke gunung jahat sendirian untuk berlatih. Periode satu bulan dimulai. Hari-hari berlalu dengan lambat. Sama seperti sebelumnya, kota Serigala Hitam tetaplah kota Serigala Hitam. Namun, setelah pertempuran kota Wanliang, aliansi simbol darah telah menjadi pemimpin aliansi besar. Bahkan dua pemimpin aliansi simbol darah dan aliansi pedang besi telah secara terbuka menyatakan rasa hormat mereka terhadap aliansi simbol darah. Sebagai kontributor terbesar, Luan duduk diam di dahan dan berkultivasi seperti biasa. Liu Zhengtang bertanggung jawab atas operasi aliansi simbol darah. Dia hanya perlu bertanggung jawab atas keamanan cabang ini. Namun, saat ini tidak ada seorang pun yang berani memprovokasi aliansi simbol darah. Pada hari ke-13 pengasingan Liu Lan, Liu Zhengtang mengirim seseorang ke cabang untuk mencari Luan. Dia ingin Luan menghadiri jamuan makan malam. Perjamuan ini diselenggarakan oleh Tuan Kota Guo. Semua tokoh penting dari aliansi besar di kota harus hadir. Reputasi Luan di kota Serigala Hitam tidak ada bandingannya. Semua orang ingin bertemu dengannya. Liu Zhengtang juga sangat tulus. Dia berharap Luan bisa berhenti berkultivasi dan beristirahat semalam untuk menghadiri jamuan makan. Luan telah berkultivasi tanpa henti selama berhari-hari. Dia memang lelah, tapi dia tidak mau membuang waktu. Namun, hanya tersisa setengah bulan sebelum periode satu bulan berakhir. Sebelum pergi, dia harus menyapa orang-orang ini. Setelah memikirkannya, Luan setuju. Malam itu, aliansi simbol darah memasuki istana Tuan Kota. Ketika Luan muncul di jamuan makan, semua orang segera berhenti berbicara dan menoleh. Guo Han Cheng yang sedang menerima salam dari orang lain, segera berdiri saat melihat Liu Zhengtang dan Luan tiba. Dia mengambil inisiatif untuk menyambut mereka. Yang lebih mengejutkan lagi adalah Guo Han Cheng hanya menyapa Liu Zhengtang sebelum menanyakan tentang kesehatan Luan. Dia mengabaikan Liu Zhengtang. Namun, semua orang memperhatikan bahwa Liu Zhengtang tidak keberatan diabaikan. Sebaliknya, dia duduk di kursinya dengan senyum bangga. Sebagai mantan pemimpin aliansi simbol darah, Liu Zhengtang tentu saja mendapat rasa hormat dari banyak orang. Hubungan Wan Kedong dan Songge dengan Liu Zhengtang tidak buruk. Apalagi akhir-akhir ini mereka sering berkumpul untuk minum. Hubungan mereka meningkat pesat. Ada apa? Kamu tidak enak jika diabaikan, kan? Wan Kedong memandang Liu Zhengtang dan bercanda. Haha, bagus, bagus. Liu Zhengtang tertawa keras. Dia menuang secangkir anggur untuk dirinya sendiri dan berkata, adalah normal bagi generasi baru untuk melampaui generasi lama. Aku lega menyerahkan aliansi simbol darah kepada anak-anak muda ini. Ya, kamu lega. Tapi bagaimana dengan kita? Songge menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Playboyku itu tidak bisa berkultivasi. Dia bahkan tidak punya otak untuk berbisnis. Dia hanya berpikir tentang makan, minum, dan bermain sepanjang hari. Aku sudah mendisiplinkannya akhir-akhir ini. Ya, saudara Liu, jangan sebutkan betapa irinya kami padamu sekarang. Wan Kedong menganggup dan berkata, Liu Lan sudah sangat dewasa beberapa bulan terakhir ini. Karakternya stabil, dan dia benar-benar berbeda dari sampahku itu. Aku juga berharap dia mendapat pencerahan. Liu Zhengtang memandang keduanya dan berkata sambil tersenyum, belum tentu demikian. Anak dan cucu memiliki berkahnya masing-masing. Putri saya dulunya sombong dan mendominasi. Dia hanya berubah begitu banyak karena dia menerima warisan. Mendengar perkataan Liu Zhengtang, Wan Kedong dan Song Ge saling berpandangan, lalu menggelengkan kepala dan menghela nafas. Meski begitu, warisannya tidak mudah ditemukan. Dalam beberapa bulan terakhir, mereka menyesal telah menyerah dalam eksplorasi tambang emas ungu. Kalau tidak, orang yang menerima warisan itu mungkin adalah putra mereka. Segera, perjamuan dimulai. Semua orang mengangkat cangkir mereka untuk bersulang kepada Tuan Kota. Namun, Guo Han Cheng melambaikan tangannya dan berkata dengan keras kepada semua orang, Meskipun saya adalah penguasa kota, saya tidak bisa minum segelas anggur pertama hari ini. Saya ingin mewakili semua orang dan bersulang untuk Luan. Dia adalah pahlawan dari kota Serigala Hitam kita. Begitu kata-kata ini diucapkan, semua orang langsung melihat ke arah Luan secara berurutan. Luan tercengang. Namun, Guo Han Cheng segera memintanya untuk berdiri dan berdiri di sampingnya. Saya yakin dalam dua minggu terakhir ini, semua orang merasa bahwa uang yang dapat kami hasilkan jauh lebih banyak dari sebelumnya. Ini adalah imbalan yang diberikan Luan kepada kami, kata Guo Han Cheng lantang. Semuanya, dengarkan aku, roti panggang pertama harus untuk Luan. Saat dia berbicara, Guo Han Cheng memandang Luan dan berkata, atas nama seluruh kota Serigala Hitam, izinkan kami bersulang untukmu. Luan tersenyum dan tidak menolak. Dia berkata dengan sopan, terima kasih, Tuan Kota. Kemudian, dia mendentingkan gelas dengan penguasa kota dan menenggak isi cangkirnya. Luan, kamu adalah pahlawan kota Serigala Hitam. Kamu juga harus mengucapkan beberapa patah kata. Guo Han Cheng memandang Luan dan berkata dengan keras. Luan tercengang saat mendengar ini. Dia menyadari bahwa semua orang sedang memandangnya. Semua orang yang hadir terkenal di kota Serigala Hitam. Mereka adalah anggota utama dari tiga aliansi besar, pemimpin dari berbagai aliansi besar, keluarga, dan pakar sastra. Tatapan Luan dengan cepat menyapu orang-orang ini. Akhirnya, dia menatap lurus ke depan dengan ekspresi tenang. Dalam suasana sunyi, Luan membuka mulutnya. Saya masih muda, dan kalian semua di sini adalah senior saya. Jika saya mengatakan atau melakukan kesalahan saat berada di kota Serigala Hitam, mohon maafkan saya. Luan mengisi ulang cangkirnya dan berkata kepada semua orang, juga, saya berharap semua orang di kota Serigala Hitam dapat memperoleh uang. Saya berharap semua orang di kota Serigala Hitam dapat memiliki pakaian untuk dipakai. Saya harap semua orang di kota Serigala Hitam dapat hidup dengan baik. Begitu dia mengatakan ini, semua orang tercengang dan memandang Luan dengan kaget. Meskipun tidak ada yang salah dengan perkataannya, mengapa itu terdengar sangat aneh? Luan mengangkat cangkirnya. Meski yang lain merasa aneh, mereka juga segera mengangkat cangkirnya. Namun, saat Luan hendak menghabiskan cangkirnya, seberkas cahaya tiba-tiba melesat ke langit dari jauh. Karena perjamuan ini menampilkan nyanyian dan tarian berskala besar, maka perjamuan ini diadakan di udara terbuka. Seberkas cahaya kemasan menyilaukan melesat ke langit dari timur laut, langsung menerangi langit malam. Tangan Luan yang sedang mengangkat cangkirnya segera berhenti. Tubuh Liu Zhengtang juga bergetar hebat. Bang! Mereka berdua tidak berkata apa-apa lagi dan menghilang dari jamuan makan di saat yang bersamaan. 766. Dua jam yang lalu, Liu Lan telah duduk di sana selama 13 hari. Dia tidak makan, minum, atau bergerak selama 13 hari itu. Namun, wajahnya tetap merona, dan dia terlihat cantik. Faktanya, menerobos dari level 5 ke level 6 adalah proses yang benar-benar menantang surga. Banyak guru surgawi tingkat 6 ke atas mengatakan bahwa hanya guru surgawi tingkat 1 ke atas yang dapat dianggap sebagai guru surgawi. Guru surgawi tidak dihitung. Namun, hanya setelah mencapai guru surgawi tingkat 6 barulah mereka menyadari bahwa guru surgawi di bawah tingkat 6 tidak disebut guru surgawi. Misalnya, master di bawah level 6 harus makan dan minum. Mereka tidak bisa terbang, dan tidak bisa memperpanjang umurnya untuk waktu yang lama. Namun, begitu mereka mencapai level 6, tubuh mereka dapat mengandalkan penyerapan energi spiritual langit dan bumi. Mereka bisa terbang dan memperpanjang umurnya beberapa kali lipat. Seorang master tingkat 5 tidak memiliki umur yang panjang. Rata-rata usianya hanya sekitar 150 tahun. Namun, master level 6 berbeda. Jika mereka tidak mencari kematian, mereka bisa hidup lebih dari 300 tahun. Proses menerobos dari level 5 ke level 6 adalah transformasi lengkap dari tubuh dan sumber kekuatan. Itu adalah proses yang menantang surga. Liulan adalah master tipe logam, dan elemen yang diwarisinya kebetulan adalah tipe logam. Tanpa elemen yang saling bertentangan, kekuatannya tumbuh dengan sangat cepat. Hanya dalam 2 bulan, dia menyentuh hambatan level 6. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat disentuh oleh banyak master tingkat 5 puncak seumur hidup mereka. Setelah 13 hari serangan terus-menerus, dia berpikir untuk menyerah. Bagaimanapun, serangan berulang-ulang siang dan malam terlalu menyiksa. Dia bukan orang yang sabar, dia juga bukan orang yang bisa duduk diam dan menahan kesepian. Namun, pada akhirnya dia bertahan. Itu semua karena Luan. Dia harus menerobos sebelum Luan pergi. Kalau tidak, dia takut dia tidak dapat menemukan Luan lagi. Setiap kali dia sangat lelah hingga ingin menyerah, pikiran ini terus mendorongnya maju. Akhirnya barusan, dia berhasil membuka celah pertama. Setelah 13 hari, retakan pertama akhirnya terbuka. Setelah penghalang gelap besar itu terbuka, cahaya kemasan yang tak terhitung jumlahnya menyinari celah di penghalang itu. Cahayanya menyilaukan, seperti cahaya dari dunia lain. Munculnya celah tersebut berarti terobosan telah benar-benar dimulai. Luan sangat gembira, mengetahui bahwa dia telah berhasil mengambil langkah pertama. Begitu retakan muncul di penghalang, itu berarti masih ada harapan. Selama dia terus menyerang dan membuat retakan semakin besar, ketika semua cahaya bersinar tanpa halangan apapun, dia akan berhasil. Karena itu, dia menyeret tubuhnya yang lelah dan terus melakukan pengisian daya. Dia yang tadinya duduk diam di tanah tiba-tiba berkeringat deras dan seluruh tubuhnya menjadi panas dan kering. Dalam kegelapan, dia menghadap cahaya dan dengan paksa membuka tepi retakan, menyebabkan retakan itu semakin membesar. Namun, jangkauan penghalang ini juga sangat luas, seolah-olah tidak ada habisnya. Selama proses terobosan, Liulan merasa organ dalam dan pembuluh darahnya menjadi sangat lemah, tetapi ada juga perasaan terlahir kembali. Seolah-olah surga telah memberinya kehidupan baru. Serangan Liulan sangat melelahkan, tapi dia bukan satu-satunya yang menyerang. Cahaya kemasan juga membantunya menghancurkan penghalang ini. Cahayanya seperti aliran deras, terus-menerus menghantam tepi penghalang. Ketika retakan semakin besar, kekuatan toren juga semakin kuat. Waktu berlalu dengan lambat, dan Liulan terus melakukan tindakan yang sama selama terobosannya. Duduk bersila di tanah, seluruh tubuhnya mulai memancarkan cahaya kemasan, yang menjadi lebih menyilaukan melalui keringatnya. Pakaiannya bahkan basah oleh keringat, menyebabkannya menempel erat di tubuhnya, memperlihatkan sosok anggunnya sepenuhnya. Liulan, yang sedang menerobos, sangat lelah hingga dia hampir pingsan, tetapi dia mengertakan gigi dan bertahan. Akhirnya, setelah menerobos selama hampir dua jam, dia berhasil menembus setengah dari celah penghalang. Ini adalah titik balik. Ketika dia menerobos sedikit lagi, dia melihat penghalang yang tersisa di sekelilingnya mulai bergemuruh. Retakan menyebar dalam sekejap, menyebabkan Liulan terkejut. Kekuatan cahaya kemasan semakin kuat dan kuat, dan penghalang yang tersisa tidak dapat lagi menahannya. Jadi, di bawah pengaruh semburan emas, penghalang mulai hancur sedikit demi sedikit, dan kecepatannya menjadi semakin cepat. Pada akhirnya, cahaya kemasan langsung menembus semua penghalang, dan cahaya itu akhirnya bersinar tanpa halangan apapun. Itu juga karena cahaya di sekitar tubuh Liulan meledak sepenuhnya. Dalam sekejap, pilar cahaya emas besar melesat ke langit. Dari telapak kakinya hingga atas kepalanya, aura yang kuat dan agung menyebar bersama dengan pilar cahaya emas. Suara mendesing. Suara mendesing. Dua sosok berlari dengan liar di atap kota Serigala Hitam. Mereka adalah Liu Zhengtang dan Luan. Luan bahkan telah memasuki alam Dewa Iblis, dan bergegas menuju tempat di mana pilar cahaya emas muncul, disitulah markas besar aliansi simbol darah berada. Bang! Keduanya mendarat di tanah, dan bergegas dari istana tuan kota dalam waktu kurang dari 10 menit. Pada saat ini, para anggota aliansi simbol darah berkumpul, mengelilingi halaman Liulan. Fang Zhangwen menjaga ketertiban di luar, dan tidak mengizinkan siapapun mendekat. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi, samar-samar dia bisa merasakan bahwa itu ada hubungannya dengan Liulan. Dia bertanya-tanya mengapa Liulan tiba-tiba keluar untuk berlatih, dan tidak sulit untuk menemukan jawabannya setelah menghubungkan titik-titik tersebut. Kemunculan tiba-tiba Liu Zhengtang dan Luan mengejutkan Fang Zhangwen. Dia segera berjalan dan berkata, Master aliansi, cahaya ini. Sebelum Fang Zhangwen menyelesaikan kalimatnya, Liu Zhengtang dan Luan berjalan melewatinya tanpa memandangnya. Namun, Luan tiba-tiba berhenti setelah mengambil dua langkah. Dia berbalik dan berkata pada Fang Zhangwen, suruh semua orang meninggalkan tempat ini. Selain itu, tidak ada seorang pun yang diizinkan memasuki aliansi simbol darah, termasuk penguasa kota dan penguasa kota. Tubuh Fang Zhangwen bergetar ketika mendengar ini, tetapi dia segera menganggup dan berkata, dimengerti. Setelah berbicara, Luan segera memasuki halaman. Pada saat ini, Liu Zhengtang sudah berdiri di halaman, di samping pilar cahaya emas yang besar. Ketika mereka benar-benar dekat dengan pilar cahaya yang besar, mereka menyadari betapa tebalnya pilar itu. Pilar cahaya itu berdiameter setidaknya 10 kaki, dan berasal dari ruang rahasia 20 kaki di bawah halaman liulan. Ia langsung menembus tanah dan melesat ke awan. Cahaya kemasan ini tidak sesederhana cahaya saja. Ketika keduanya cukup dekat, mereka bisa merasakan energi luar biasa yang terkandung di dalamnya. Energi ini jelas bukan sesuatu yang bisa dimiliki oleh guru surgawi tingkat 5. Cahaya ini seperti aliran takdir. Di bawah alam dewa iblis, Indra Luan bahkan lebih sensitif daripada saat dia melihatnya dengan matanya sendiri. Tiba-tiba, tubuhnya bergetar, dan dia menoleh untuk melihat Liu Zhengtang. Dia menemukan bahwa Liu Zhengtang sebenarnya menangis. Seorang master aliansi yang bermartabat benar-benar menangis tanpa peringatan apapun. Air matanya jatuh seperti hujan. Luan hanya melirik sekilas sebelum menoleh. Pada saat yang sama, mata merahnya menghilang, dan dia diam-diam berdiri di samping, memandangi pilar cahaya emas yang besar. Dapat menyaksikan sendiri terobosan guru surgawi tingkat 6 sungguh suatu keberuntungan. Seperti dugaan Luan, orang-orang di jamuan makan malam di Istana Tuan Kota dengan cepat berkumpul di luar aliansi simbol darah untuk menyaksikannya. Selain itu, masyarakat sekitar sangat bising. Untungnya, aliansi simbol darah menempati area yang luas, dan lokasi terobosan Liu Lan juga berada di tengah. Tidak peduli seberapa berisiknya di luar, itu tidak akan menyebar ke sini. Fang Zhang Wen datang untuk menghentikan semua orang yang ingin memasuki aliansi simbol darah. Tubuh Guo Han Cheng bergetar saat mendengar kata-kata Fang Zhang Wen. Dia segera mengerti apa yang akan terjadi, dan dia membawa Wan Kedong dan Song Ge untuk menjaga ketertiban. Penguasa kota dan dua master aliansi mengambil tindakan pada saat yang sama untuk mengendalikan situasi, dan suasana segera menjadi tenang. Namun, tidak ada seorang pun yang tersisa. Mereka semua berdiri di luar blood symbol alliance, diam-diam memandangi pilar cahaya emas besar di langit. Guo Han Cheng dan kedua master aliansi juga sama. Ada juga dua orang di samping pilar cahaya emas. Keduanya menatapnya tanpa bergerak. Akhirnya, setelah pilar cahaya emas bertahan selama hampir dua jam, perlahan-lahan mereduk. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, ia berubah dari menyilaukan menjadi hampir tidak jelas. Akhirnya, perlahan-lahan menghilang ke udara, menghilang tanpa jejak. Di luar lubang yang dalam, Liu Zheng Tang dan Lu Wan saling memandang. Keduanya tidak bergerak. Bagaimanapun, mereka berdua belum mengalami terobosan guru surgawi tingkat enam. Mereka takut jika mereka memasuki lubang yang dalam sekarang, mereka akan mengganggu Liu Lan dan mengganggu momen penting tersebut. Tak satupun dari mereka dapat memikul tanggung jawab seperti itu. Seluruh langit dan malam menjadi sangat sunyi setelah pilar cahaya kemasan yang megah. Keduanya berdiri di luar seperti ini, dengan cemas menunggu sesuatu. Tiba-tiba, cahaya kemasan muncul di depan mereka berdua tanpa peringatan apapun. Menghadapi cahaya yang muncul entah dari mana, mereka berdua tanpa sadar mundur selangkah karena ketakutan. Setelah itu, mereka melihat Liu Lan, yang seluruh tubuhnya memancarkan cahaya kemasan, berdiri di depan mereka dengan keringat di wajahnya. Dia seperti seorang suci. 767 Di malam yang gelap, tubuh Liu Lan memancarkan cahaya kemasan. Namun cahaya ini tidak menyilaukan dan perlahan menghilang. Selama proses ini, Liu Zhengtang dan Luan berdiri di samping, tidak berani mendekat. Meskipun wajah Liu Lan dipenuhi keringat, temperamennya jelas berubah. Jika sebelumnya dia terlihat sebagai gadis yang belum dewasa, sekarang dia adalah wanita yang ingin dipuja orang. Ayah, Liu Lan sedikit terengah-engah saat dia melihat ke arah Liu Zhengtang, lalu ke arah Luan dan berkata, Luan. Setelah jeda, Liu Lan berkata dengan lembut, saya berhasil. Sebelum Luan bisa mengatakan apapun, Liu Zhengtang bergegas ke depan putrinya. Air mata mengalir di wajahnya, tapi dia tidak tahu apakah dia harus memeluk putrinya. Untuk sesaat, dia berdiri di sana, tidak tahu harus berbuat apa. Dia bahkan tidak tahu harus berkata apa untuk memberi selamat padanya. Liu Lan memandang ayahnya dan akhirnya berinisiatif untuk berjalan ke pelukan ayahnya. Ayah, Liu Lan bersandar di dada ayahnya dan berkata dengan gembira, saya sudah menjadi guru surgawi level 6. Mendengar ini, Liu Zhengtang menangis semakin keras. Dia tidak bisa menahannya lagi dan memeluk putrinya dengan erat. Air matanya jatuh seperti hujan. Dia ingin mengatakan banyak hal, tetapi mulutnya gemetar dan dia tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Dia ingin mengendalikan ekspresinya agar dia tidak kehilangan ketenangannya di depan putrinya, tetapi dia menyadari bahwa dia tidak bisa melakukannya. Liu Lan melihat pemandangan ini dan tersenyum, tapi senyumannya membeku dan dia menjadi tenang. Ayah dan putrinya berpelukan lama sebelum berpisah. Liu Zhengtang menyeka air matanya dan menatap putrinya. Dia akhirnya berkata dengan penuh semangat, Lan kecil, apakah kamu benar-benar menjadi guru surgawi tingkat 6? Iya, Liu Lan menganggup dan berkata dengan gembira, Jika kamu tidak percaya padaku, aku bisa menunjukkannya padamu. Jangan terburu-buru, jangan terburu-buru. Anda baru saja menerobos, Anda perlu istirahat. Liu Zhengtang dengan cepat berkata, Dia telah kehilangan ketenangannya yang biasa. Saya tidak lelah. Sebaliknya, saya merasa sangat energi. Liu Lan memandang ayahnya dan berkata sambil tersenyum, Saya baru saja menerobos. Bahkan jika Anda ingin saya tidur, saya tidak bisa. Saat dia berbicara, Liu Lan menoleh untuk melihat Luan. Pada saat ini, meskipun Liu Zhengtang masih bersemangat, Dia mampu mengendalikan emosinya dan memandang Luan juga. Berkat Luan, putrinya bisa sampai sejauh ini. Liu Zhengtang membawa putrinya ke Luan, Dan Liu Zhengtang membungkuk dalam-dalam. Setelah dia bangun, dia berkata kepada Luan, Terima kasih. Master aliansi, kamu terlalu sopan. Luan tersenyum dan berkata, Ketua aliansi telah berterima kasih padaku atas warisannya. Terobosan hari ini adalah kemampuan Liu Lan sendiri. Itu tidak ada hubungannya denganku. Ketika Luan sedang berbicara, Liu Lan menatapnya tanpa berkedip. Liu Zhengtang melihat semuanya. Liu Zhengtang tahu perasaannya terhadap Luan. Meskipun ada perbedaan usia 15 tahun di antara mereka, Karena putrinya telah menjadi guru surgawi tingkat 6, 15 tahun yang singkat bukanlah apa-apa. Terlebih lagi, Luan telah berbuat banyak untuk putrinya dan kota Serigala Hitam. Dia tidak akan terlalu bersyukur jika berpikir bahwa putrinya akan menemukan guru surgawi tingkat 6 sebagai pasangannya. Selain itu, Liu Zhengtang selalu merasa bahwa Luan akan menjadi semakin kuat. Saat ini, Liu Lan terkejut. Dia menoleh ke arah ayahnya dan bertanya, Mengapa ada begitu banyak orang di luar gerbang utama? Apakah mereka tertarik padaku? Liu Zhengtang tercengang. Dia memandang putrinya dengan heran. Kita harus tahu bahwa gerbang utama aliansi simbol darah berjarak 500 meter. Putrinya bisa merasakannya dengan mudah. Apalagi hal itu tidak disengaja. Seperti yang diharapkan, guru surgawi tingkat 6 berada pada tingkat yang sama sekali berbeda. Liu Zhengtang buru-buru berkata, Malam ini, Luan dan saya akan pergi ke Istana Tuan Kota untuk jamuan makan. Seluruh kota melihat cahaya kemasan ketika Anda menerobos, jadi kami segera bergegas kembali. Saya khawatir mereka juga tertarik oleh cahaya kemasan. Aku akan meminta seseorang untuk mengusir mereka sekarang. Anda harus istirahat dengan baik. Liu Zhengtang hendak memanggil seseorang ketika dia diganggu oleh Liu Lan. Tidak perlu, ayah. Liu Lan tersenyum dan berkata, Saya baru saja menerobos, jadi saya tidak lelah sama sekali. Terlebih lagi, saya telah menyebabkan begitu banyak masalah bagi Anda selama ini. Sekarang saya akhirnya membuat nama untuk diri saya sendiri, tentu saja aku harus pamer di depan mereka. Biarkan mereka melihat betapa kuatnya putrimu. Mendengar kata-kata Liu Lan, Liu Zhengtang tidak bisa menahan tawa. Dia berkata dengan keras, Baiklah, biarkan mereka melihat putriku. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Sesaat kemudian, di luar gerbang utama aliansi simbol darah. Meski cahayanya sudah menghilang selama 15 menit, semua orang tetap tidak pergi. Seolah-olah mereka sedang menunggu orang-orang dari aliansi simbol darah keluar dan memberi mereka penjelasan. Ini termasuk Guo Han Cheng dan dua master aliansi. Ketiga orang ini adalah orang yang paling banyak bergosip. Mereka tidak sabar untuk mengetahui apa yang terjadi. Pada saat ini, cahaya kemasan tiba-tiba muncul di langit. Penguasa kota dan dua master aliansi adalah orang pertama yang menemukannya. Mereka buru-buru mengangkat kepala untuk melihat ke langit. Melihat ini, yang lain buru-buru melihat ke atas juga. Semuanya menemukan di mana cahaya kemasan itu berada. Cahaya kemasan perlahan turun dari langit dan perlahan muncul di depan semua orang. Semua orang memandang wanita yang melayang di atas aliansi simbol darah dengan kaget. Siapa lagi selain Liu Lan? Penerbangan. Dia benar-benar terbang. Tubuh Guo Han Cheng, Wan Kedong, dan Song Ge bergetar. Mereka langsung tercengang saat melihat Liu Lan. Meskipun mereka sudah menduga bahwa Liu Lan sedang menerobos. Ketika Liu Lan benar-benar berdiri di depan mereka, mereka bertiga masih terkejut. Mereka sangat terkejut hingga tidak bisa berdiri. Guru Surgawi Tingkat 6 Seorang Guru Surgawi Tingkat 6 yang sejati. Semua orang menghirup udara. Bahkan rakyat jelata pun tahu apa arti terbang, apalagi para ahli yang hadir. Liu Lan bukanlah seorang Guru Surgawi Angin. Di bawah cahaya kemasan, jiwa mereka bergetar. Inilah perbedaan antara Guru Surgawi Tingkat 5 dan Guru Surgawi Tingkat 6. Meneguk. Setelah 10 napas, Guo Han Cheng menelan ludahnya dan menarik napas dalam-dalam. Dia mengangkat tangannya dan membungkuk pada Liu Lan. Salam, Guru Surgawi Tingkat 6. Mendengar ini, tubuh semua orang bergetar. Guru Surgawi di bawah tingkat 6 harus membungkuk ketika mereka bertemu dengan Guru Surgawi di atas tingkat 6. Ini adalah aturan tidak tertulis untuk membungkapkan rasa hormat mereka kepada yang kuat. Segera, semua orang membungkuk dan berkata dengan lantang, Salam, Guru Surgawi Tingkat 6. Pada saat ini, gerbang utama aliansi simbol darah terbuka dan Liu Zhengtang keluar. Melihat semua orang membungkuk pada putrinya, dia merasakan rasa bangga yang tak terlukiskan. Semuanya, tolong bangkit. Liu Lan berbicara. Suaranya bagaikan genderang petang dan lonceng pagi yang memasuki jiwa setiap orang. Semua orang segera berdiri dan melihat Liu Lan perlahan mendarat di samping Liu Zhengtang. Melihat pemandangan ini, semua orang tahu bahwa mulai hari ini dan seterusnya, aliansi simbol darah akan menjadi aliansi nomor satu di kota Serigala Hitam. Bahkan istana tuan kota tidak akan berani memprovokasi mereka. Liu Lan memandang ayahnya, ingin dia mengambil alih situasi. Namun, Liu Zhengtang menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, kamu sekarang adalah pemimpin aliansi. Segalanya berputar di sekitarmu. Mendengar ini, Liu Lan tercengang. Namun, dia tidak menolak dan mengangguk. Dia menolak ke arah semua orang dan berkata dengan lantang, seperti yang kalian lihat, saya telah menjadi guru surgawi tingkat enam. Adapun urusan lainnya, saya akan mengumumkannya dalam beberapa hari. Sebelum itu, tidak perlu mengganggu saya. Mendengar perkataan Liu Lan, banyak orang menarik nafas dalam-dalam dan berbalik untuk pergi sambil menghela nafas. Setelah Liu Lan menjadi guru surgawi tingkat enam, aliansi simbol darah menjadi aliansi paling kuat di kota Serigala Hitam. Banyak aliansi ingin mengungkapkan niat baik mereka kepada aliansi simbol darah, termasuk mereka yang memiliki dendam dengan aliansi simbol darah di masa lalu. Namun, setelah mendengar kata-kata Liu Lan, semua orang merasa tidak yakin, termasuk dua aliansi dan istana tuan kota. Guo Han Cheng, Wan Kedong, dan Song Ge saling berpandangan. Meskipun mereka merasa hubungan mereka dengan Liu Zhengtang dan Liu Lan sangat baik, Liu Lan sekarang adalah guru surgawi tingkat enam. Dia memiliki status yang sama dengan pengawas prefektur. Mereka bertiga tidak berani sombong dan berbalik untuk pergi. Namun, saat mereka bertiga berbalik, Liu Lan tiba-tiba berkata, Tuan kota, pemimpin aliansi Wan, dan pemimpin aliansi Song, harap tunggu. Mendengar ini, mereka bertiga tercengang. Mereka segera menoleh untuk melihat Liu Lan dengan ekspresi bingung. Liu Lan tersenyum dan berkata kepada mereka bertiga, Jika kalian bertiga tidak sibuk, silakan datang ke aliansi simbol darah sebentar. Ada yang ingin saya diskusikan dengan kalian bertiga. 768. Aliansi Simbol Darah, di dalam Aula Utama Berita bahwa Liu Lan telah menjadi master surgawi level 6 telah menyebabkan orang-orang di aliansi simbol darah sangat gembira. Di bawah perintah Fang Zhang Wen, semua anggota menerima hadiah yang besar, tetapi tidak ada jamuan makan. Itu akan terjadi dalam beberapa hari ke depan. Aliansi simbol darah berisik, tapi Aula Utama sangat sunyi. Hanya ada enam orang di kursi. Mereka adalah ketua aliansi Liu Lan, mantan ketua aliansi Liu Zhengtang, wakil ketua aliansi Luan, penguasa kota Gohan Cheng, Wan Kedong, dan Song Ge. Mereka berenam duduk bersama. Penguasa kota dan dua master aliansi, yang sudah sangat akrab dengan Liu Lan di kota Wan Liang, tampak sedikit pendiam. Lagi pula, jika kekuatan seseorang berubah, statusnya juga akan berubah. Bahkan penguasa kota harus menghormati Liu Lan. Setelah para pelayan menyajikan teh, Liu Lan tidak membuang waktu. Sebaliknya, dia melihat ke arah penguasa kota dan kedua ketua aliansi dan berkata sambil tersenyum, saya mengundang kalian bertiga ke sini untuk mendiskusikan masa depan kota Serigala Hitam. Seperti yang diharapkan. Mereka bertiga sedikit gemetar. Setelah saling berpandangan, Wan Kedong mengambil inisiatif untuk berkata kepada Liu Lan, karena master aliansi Liu telah menjadi master surgawi level 6, aliansi simbol darah akan memberikan setengah dari sumber daya kami sebagai hadiah ucapan selamat. Song Ge juga menganggup dan berkata kepada Liu Lan, aliansi pedang besi akan melakukan hal yang sama. Terimalah. Di sisi lain, Guo Han Cheng juga berkata setelah melihat sikap keduanya, aliansi master Liu adalah master surgawi level 6. Rumah tuan kota secara alami tidak memiliki hak untuk mengelolanya. Aliansi simbol darah adalah aliansi master aliansi Liu. Di dalam di masa depan, aliansi simbol darah dapat melakukan apapun yang kamu inginkan selama kamu memberi tahu aku. Liu Zhengtang kaget saat mendengar kata-kata ketiganya, tapi dia tidak terlalu terkejut. Tidak ada jalan lain. Begitu guru surgawi tingkat 6 muncul di kota, sumber daya secara alami akan condong ke arah yang kuat. Prinsip yang kuat dihormati tidak akan pernah berubah. Sekarang kedua aliansi harus mengambil inisiatif. Mereka akan dapat mempertahankan lebih banyak sumber daya. Namun, Liu Lan tersenyum dan berkata, kalian bertiga salah paham. Saya tidak mengundang kalian bertiga ke sini untuk mengambil barang-barang kalian. Saya hanya ingin memberi tahu kalian bertiga bahwa situasi kota Serigala hitam persis sama. Seperti sebelumnya. Namun, aku punya syaratnya. Mereka bertiga tercengang saat mendengar kalimat terakhir Liu Lan. Bagaimana hal sebaik itu bisa terjadi? Setelah menjadi kuat, mereka tidak akan membiarkan orang lain membagi hartanya, kecuali mereka mempunyai niat lain. Guo Han Cheng menangkupkan tinjunya dan bertanya, Ketua aliansi Liu, tolong bicara. Saya berharap aliansi darah pengorbanan dan aliansi pedang besi dapat memberi kita 30% keuntungan mereka setiap tahun. Namun, masalah ini tidak perlu dipublikasikan. Hanya dua master aliansi yang perlu mengetahuinya, Liu Lan berkata sambil tersenyum. Bagaimana dengan ini? Wan Kedong dan Song Ge tercengang saat mendengar ini. Mereka tidak menyangka hal sebaik itu akan terjadi. Mereka dengan cepat mengangguk seolah-olah mereka takut Liu Lan akan menarik kembali kata-katanya. Terima kasih, pemimpin aliansi Liu. Liu Zheng Tang memperhatikan dari samping dan tidak bisa menahan senyum dan mengangguk. Putrinya memang sudah dewasa. Dia tidak meminta terlalu banyak. Sebaliknya, dia memberikan sumber daya aslinya kepada kedua aliansi tersebut. Sumber daya adalah ruang hidup. Selain itu, hanya dua master aliansi yang diminta untuk mengirimkan uang tersebut. Dengan cara ini, ketiga aliansi master akan setara di permukaan. Ketika para anggota bertemu, tidak akan ada perbedaan status. Namun, bukankah 30% terlalu sedikit? Pada saat ini, Liu Lan menoleh ke arah Guo Han Cheng dan tersenyum sambil berkata, Tuan Kota, aliansi simbol darah kita akan bertindak sesuai aturan di masa depan. Jika ada yang mencoba menimbulkan masalah, kediaman Tuan Kota dapat menanganinya. Mereka, semua hukuman akan sama seperti sebelumnya, dan saya tidak akan ikut campur. Ah, oke. Penguasa Kota tertegun dan dengan cepat mengangguk setuju. Namun, dia agak bingung dan bertanya pada Liu Lan, pemimpin aliansi Liu, apakah Anda akan pergi ke keluarga kerajaan untuk mencari hakim provinsi atau posisi resmi lainnya? Setelah ini dikatakan, empat orang lainnya segera melihat ke arah Liu Lan. Memang benar, begitu seseorang menjadi guru surgawi tingkat 6, mereka akan memenuhi syarat untuk bertemu dengan keluarga kerajaan. Bagaimanapun, hanya ada satu guru surgawi tingkat 7. Seorang guru surgawi tingkat 6 dapat menghancurkan sebuah negara kecil. Mereka adalah pilar negara dan pasti bisa mendapatkan posisi hakim provinsi. Sekalipun jabatan hakim provinsi terisi, mereka tetap bisa memperoleh kedudukan yang setara. Namun, Liu Lan sedikit menggelengkan kepalanya di bawah tatapan 5 orang itu. Saya tidak akan pergi ke keluarga kerajaan, saya juga tidak akan menjadi hakim provinsi. Saya pasti tidak akan meminta posisi resmi. Liu Lan memandang penguasa kota dan berkata dengan serius, Mulai sekarang, keberadaanku tidak pasti. Aku tidak tahu kemana aku akan pergi, tapi aku akan membentuk formasi teleportasi di kota Serigala Hitam sehingga aku bisa kembali di kapanpun. Apa? Sebelum penguasa kota dan yang lainnya dapat bereaksi, Liu Zhengtang tiba-tiba berdiri dan menatap putrinya dengan kaget saat dia bertanya, Kamu akan pergi. Ya, Liu Lan memandang ayahnya dan mengangguk. Kemana kamu pergi? Liu Zhengtang buru-buru bertanya. Aku tidak tahu. Liu Lan sedikit menggelengkan kepalanya dan menunjuk ke arah Luan sambil berkata, Aku akan pergi kemanapun dia pergi. Setelah ini dikatakan, Liu Zhengtang dan penguasa kota segera menoleh untuk melihat Luan. Luan masih duduk di kursinya, tapi alisnya sedikit berkerut. Liu Zhengtang memandang Luan dan tahu bahwa Luan sudah mengetahui hal ini. Dia segera bertanya dengan serius, Luan, kamu mau pergi kemana? Kota Danau Ungu Luan tidak berbohong. Dia berdiri dan berkata, Tempatnya sangat jauh. Kota Danau Ungu Liu Zhengtang mengertakkan gigi dan bertanya, Tidak bisakah kamu pergi? Luan menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya berkata bahwa saya akan pergi setelah saya menjadi guru surgawi tingkat 4. Mendengar perkataan Luan, Liu Zhengtang tiba-tiba menyadari sesuatu dan bertanya, Jadi, kamu masih di sini karena putriku? Ayah Di sampingnya, Liulan melihat nada bicara ayahnya semakin buruk. Dia buru-buru berdiri dan berkata, Saya ingin pergi bersamanya. Saya memaksanya untuk membawa saya. Itu tidak ada hubungannya dengan dia. Suara Liulan sangat mendesak karena dia takut ayahnya akan membuat marah Luan dan menyebabkan Luan pergi tanpa dia. Namun, setelah mendengar perkataan putrinya, Liu Zhengtang menjadi semakin marah. Dia tidak mengatakan apapun kepada putrinya. Sebaliknya, dia melihat ke arah Luan dan berkata dengan keras, Jika kamu ingin pergi, pergilah. Mengapa kamu harus membawa putriku bersamamu? Luan sedikit mengerutkan alisnya, tapi dia perlahan mengendurkannya dan berkata dengan lembut, Maaf mengganggumu. Luangkan waktumu. Setelah berbicara, Luan berbalik dan berjalan menuju pintu. Dia dengan lembut membuka pintu dan pergi. Liulan panik dan ingin mengejarnya, tetapi Liu Zhengtang meraih pergelangan tangannya dan berteriak, Kamu tidak boleh pergi. Ayah, Liulan sangat cemas hingga dia hampir menangis. Air mata menggenang di matanya saat dia berkata, Saya harus pergi bersamanya. Saya tidak bisa meninggalkannya. Mendengar perkataan putrinya, Liu Zhengtang menjadi semakin marah. Dia tidak tahu bagaimana bocah nakal ini berhasil memikat putrinya. Dia mengencangkan cengkeramannya dan berteriak lagi, Aku bilang, kamu tidak boleh pergi. Di bawah raungan kemarahannya, seluruh rumah berguncang. Bagaimanapun, ini adalah masalah keluarga. Tiga orang di samping hanya bisa berdiri di sudut dan menonton, Tidak berani mengatakan apapun. Ayahnya tidak melepaskannya. Liu Lan dengan cemas memandang Luan yang sudah berjalan ke pintu masuk halaman. Dia hendak berbelok di tikungan dan menghilang. Liu Lan panik. Dia tidak ingin Luan menghilang dari pandangannya. Ayah, aku ingin pergi. Liu Lan berjuang untuk membebaskan diri. Tidak, Su, pergi. Dengan raungan lain, Liu Zhengtang dengan giat menarik putrinya kembali ke sisinya. Namun, pada saat itu, Liu Lan yang cemas akhirnya bergerak. Di bawah kendali ayahnya, dia tidak bisa menahan perasaan mendesak di hatinya. Dia secara tidak sadar menggunakan kekuatannya sendiri. Dengan kilatan cahaya kemasan, Liu Zhengtang mengerang dan tubuhnya terbang mundur. Bang! Tubuh Liu Zhengtang menabrak kursi dan meja sebelum mendarat di tanah. Liu Lan terkejut dan segera berlari ke sisi ayahnya. Ayah, kamu baik-baik saja. Liu Lan dengan cepat meminta maaf. Dia sangat cemas hingga dia hampir menangis. Aku tidak melakukannya dengan sengaja. Aku hanya ingin membebaskan diri. Melihat ini, tiga orang di kejauhan dengan cepat berlari mendekat. Namun mereka tidak mendekat dan hanya melihat dari jauh. Liu Lan tidak melakukannya dengan sengaja. Dia baru saja menerobos dan tidak mengetahui kekuatannya sendiri. Dia hanya menggunakan sedikit, tetapi Liu Zhengtang tidak tahan. Namun, serangan inilah yang membuat Liu Zhengtang yang marah menjadi tenang sepenuhnya. Liu Zhengtang terbaring di tanah dengan linglung. Dia tidak menderita luka apapun. Melihat putrinya berlutut di sampingnya, dia benar-benar terjaga. Anak perempuan, Liu Zhengtang berkata dengan lembut, jika saya tidak membiarkan Anda pergi bersamanya, apa yang akan Anda lakukan? Ayah, Liu Lan tidak bisa menahannya lagi. Air matanya jatuh seperti hujan ke tanah. Liu Zhengtang memandang putrinya dan merasa sedih. Dia belum pernah menangis seperti ini sebelumnya. Saya tahu, saya tahu. Liu Zhengtang menarik napas ringan. Seolah-olah dia telah melepaskan segalanya. Dia melambaikan tangannya dan berkata, sebelum dia melangkah terlalu jauh, kamu harus mengejar ketinggalan. Dengan kekuatanmu, tidak akan sulit untuk mengejarnya. Mendengar perkataan ayahnya, tubuh Liu Lan bergetar. Dia segera menatap ayahnya. Wajahnya yang berlinang air mata dipenuhi dengan kegembiraan. Dia segera bertanya, Ayah, ayah mengisinkanku pergi. Aku akan melepaskanmu. Liu Zhengtang sebenarnya tertawa. Suaranya tiba-tiba tercekat, dan dia tidak bisa menahan air matanya. Dia berkata, kamu dan ibumu benar-benar mirip. Bahkan emosimu pun sama. Liu Lan terkejut, tapi matanya menjadi lebih bertekad saat dia berkata, Ayah, aku akan kembali. Setelah mengatakan ini, Liu Lan tidak tinggal lebih lama lagi. Dia berbalik dan bergegas keluar pintu. 769 Di malam yang gelap, Liu Lan mengejar ke arah menghilangnya Luan. Dia sangat kuat. Setelah dia mengaktifkan persepsinya, dia segera memahami seluruh aliansi simbol darah dan bahkan lebih jauh lagi. Tubuhnya bergetar ketika dia buru-buru keluar dari aliansi simbol darah. Ketika dia tiba di sudut gelap di luar aliansi simbol darah, Luan sedang berdiri di sana. Dia tidak pergi. Sebaliknya, dia sedang menunggu Liu Lan. Dia tahu Liu Lan akan menyusul. Dia bukanlah seseorang yang akan menarik kembali kata-katanya. Ketika Liu Lan melihat Luan tidak pergi, dia akhirnya menghela nafas lega. Dia buru-buru menghapus air mata di wajahnya dan berjalan ke sisi Luan. Kapan kita berangkat? Mendengar suara serak Liu Lan, Luan memandangnya dan berkata dengan lembut, satu atau dua hari tidak akan ada bedanya. Tinggallah di sini selama tiga hari lagi. Kita akan berangkat dalam tiga hari. Mendengar kata-kata Luan, Liu Lan sangat senang. Bagaimanapun, dia baru saja menerobos dan ingin tinggal di rumah selama beberapa hari. Namun, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya, kamu tidak marah karena ayahku, kan? Apakah kamu akan meninggalkanku? Melihat ekspresi cemas Liu Lan, Luan menggelengkan kepalanya dan berkata, aku bilang aku akan membawamu pergi, jadi aku pasti akan melakukannya. Kamu bisa yakin? Melihat ekspresi tenang Luan, Liu Lan sedikit lega. Dia berkata, kalau begitu, maukah kamu kembali ke aliansi simbol darah bersamaku? Tidak, Luan berkata dengan lembut, aku akan tinggal di penginapan. Kita akan bertemu di gerbang barat kota dalam tiga hari. Liu Lan mengangguk penuh semangat setelah mendengar ini. Dia menjadi lebih bahagia. Saat Luan berbalik untuk pergi, dia berkata dengan gembira, terima kasih. Tubuh Luan bergetar. Dia memandang Liu Lan, mengangguk sedikit, dan pergi. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Tiga hari kemudian. Dalam tiga hari ini, berita tentang Liu Lan menjadi guru surgawi tingkat 6 telah menyebar. Tidak hanya kota Serigala Hitam, kota-kota sekitarnya juga mengetahuinya. Kemunculan guru surgawi tingkat 6 tidak diragukan lagi merupakan sebuah berita penting. Awalnya, setelah kompetisi seni bela diri, status kota Serigala Hitam sangat tinggi, dan kali ini, kota Serigala Hitam telah sepenuhnya diangkat ke tingkat yang benar-benar baru. Di kota Serigala Hitam, semua orang terkejut ketika aliansi simbol darah mengumumkan secara terbuka bahwa mereka masih sejajar dengan dua aliansi lainnya. Mereka awalnya mengira akan ditelan atau bahkan dimonopoli oleh satu aliansi. Siapa sangka akan terjadi kejadian seperti itu? Para anggota aliansi darah pengorbanan dan aliansi pedang besi menghela nafas lega ketika mereka mendengar ini. Meskipun mereka tidak tahu bagaimana ketua aliansi mereka melakukannya, ini memang merupakan berkah bagi mereka. Liu Zhengtang mengenang tiga hari terakhir Liu Lan berada di aliansi simbol darah. Perayaan aliansi simbol darah berlangsung selama tiga hari. Selama tiga hari ini, Liu Zhengtang mengesampingkan semua urusannya dan fokus menemani putrinya. Namun, tidak ada yang memberikan penjelasan apapun atas hilangnya wakil pemimpin aliansi Lu secara tiba-tiba. Orang ini menghilang begitu saja. Siapapun yang menyebut Lu Lan akan bingung. Beberapa orang bahkan bertanya kepada petinggi aliansi simbol darah, tapi mereka semua tetap diam, seolah-olah Lu Lan tidak pernah muncul. Namun, waktunya selalu singkat. Tiga hari berlalu dalam sekejap. Tiga hari kemudian, Lu Lan diam-diam berdiri di sudut luar gerbang barat kota, diam-diam menunggu kedatangan Liu Lan. Pada saat ini, Lu Lan, yang kepalanya menunduk, tiba-tiba mengangkat kepalanya. Setelah itu, dua sosok muncul di depannya. Itu tidak lain adalah Lu Lan dan Liu Zhengtang. Melihat Liu Zhengtang lagi, Lu Lan tidak memperlakukannya dengan permusuhan apapun karena apa yang terjadi tiga hari lalu. Sebaliknya, dia berdiri tegak seperti biasa dan dengan hormat berkata, Senior Liu. Melihat sikap Lu Lan, Liu Zhengtang menarik nafas dalam-dalam dan berkata, saya terlalu gelisah tiga hari yang lalu. Tolong jangan dimasukkan ke dalam hati. Junior ini tidak berani, kata Lu Lan. Putriku akan pergi bersamamu. Liu Zhengtang memandang Lu Lan dan berkata dengan serius, meskipun dia sangat kuat sekarang, pengalamannya jauh dari pengalaman Anda. Saya harap Anda dapat melindunginya dengan baik dan jangan biarkan siapapun mengganggunya. Lu Lan menganggup dan berkata, ya, Junior ini mengerti. Juga, dia sudah meninggalkan formasi teleportasi di aliansi simbol darah. Aku harap kamu bisa mengizinkannya kembali setidaknya tiga kali setahun, kata Liu Zhengtang dengan serius. Dia akan sangat merindukan rumah, dan aku juga akan sangat merindukan putriku. Ya, Lu Lan menganggup dan berkata. Juga, amarah Xiaolan telah dirusak oleh saya sejak dia masih muda. Saya harap Anda tidak membiarkan dia menderita kemanapun dia pergi, kata Liu Zhengtang. Dia memiliki setidaknya tiga pelayan yang melayaninya. Saya sudah membawa cukup uang untuknya, tetapi jika sesuatu benar-benar terjadi dan dia tidak punya cukup uang, saya harap Anda tidak pelit. Tidak peduli berapa jumlahnya, aku akan membayarmu dua kali lipat. Kepribadian Xiaolan secara alami ceria. Meskipun dia bisa menanggung segala macam kesulitan saat bersamamu, aku harap dia bisa mendapatkan lebih banyak teman. Dia suka berkompetisi dengan orang lain dalam memanah dan melempar batu. Anda harus lebih sering menemaninya saat Anda senggang. Beberapa hari yang lalu sudah musim dingin, dan kemungkinan besar akan segera turun salju. Aku sudah membawakannya banyak pakaian, tapi itu bukan pakaian lokal dari kota Danau Ungu. Saat kamu tiba, kamu harus menemani dia ke toko penjahit untuk membeli pakaian. Jangan kekurangan apapun. Benar, kamu harus membiarkan dia kembali saat tahun baru. Saya akan menghabiskan tahun baru bersamanya setiap tahun. Aku akan membawanya ke makam ibunya. Aku tidak ingin ibunya melihatnya. Kalau tidak, ibunya akan sangat sedih. Juga. Ayah. Suara tercekat Liu Lan terdengar. Liu Zhengtang tiba-tiba menyadari sesuatu dan tercengang. Dia memandang Luan dan berkata dengan canggung, Maaf, aku terlalu banyak bicara. Luan memandang Liu Zhengtang dan menggelengkan kepalanya sambil berkata, Senior, tolong jangan khawatir. Nona Liu adalah teman baikku. Aku akan menjaganya dengan baik dan menyuruhnya sering kembali. Liu Zhengtang dengan ringan menarik nafas dan menepuk bahuluan sambil berkata dengan serius, Saya yakin Anda adalah orang yang bertanggung jawab. Jangan menganiaya putri saya. Setelah itu, Liu Zhengtang memandangi putrinya dan memegang tangannya sambil berkata dengan serius, Kamu harus menjaga dirimu baik-baik. Apapun yang terjadi, jika kamu tidak bahagia, pulanglah. Ayah akan selalu mencintaimu. Setelah dia selesai berbicara, Liu Zhengtang dengan paksa menarik putrinya ke pelukannya. Setelah tiga nafas, dia pergi. Ayah, Liu Lan tersedak saat dia melihat ayahnya pergi. Hatinya terasa seperti ditusup pisau, tapi dia tidak mengejarnya. Sebaliknya, dia melihat ayahnya berjalan semakin jauh hingga dia menghilang di gerbang kota. Luan memandang Liu Lan dan tahu jika ini terus berlanjut, Itu akan sangat menyakitkan baginya, jadi dia berkata dengan lembut, Ayo pergi. Setelah mengatakan ini, Luan pergi bersama Liu Lan dan langsung pergi ke hutan di luar gunung Fin. Keduanya sangat kuat, jadi mereka jauh lebih cepat dari kuda saat tidak lelah. Tak lama kemudian, mereka sampai di hutan. Pada saat ini, meskipun suasana hati Liu Lan masih buruk, Dia jauh lebih baik dan tidak merasa seburuk itu. Ketika Luan membuka pintu api suci, api yang berkobar menyala. Meskipun Liu Lan adalah guru surgawi tingkat 6, Dia masih merasa tertekan oleh suhu yang mengerikan. Hati-hati dengan apinya, jangan menyentuhnya. Luan memandang Liu Lan dan memperingatkannya dengan serius, Jika tidak, bahkan kamu tidak akan mampu menahannya. Liu Lan menganggup dan mengikuti Luan ke pintu api suci. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Setelah beberapa saat. Di hutan 100 mil jauhnya dari kota Danau Ungu, Nyala api tiba-tiba menyala, Menakuti kelinci-kelinci yang sedang bermain-main Dan menyebabkan mereka melarikan diri. Nyala api terbuka dan membentuk pintu api suci. Luan dan Liu Lan melompat keluar. Sekarang, Luan tidak akan berada dalam keadaan menyesal Ketika dia meninggalkan pintu api suci. Setelah mendarat di tanah, Liu Lan melihat sekelilingnya dengan rasa ingin tahu. Meskipun dia sudah menjadi guru surgawi tingkat 6, Dia baru berusia 28 tahun. Pengetahuan dan pengalamannya masih jauh dari cukup. Atau lebih tepatnya, Dia masih orang yang sama seperti sebelumnya. Kepribadiannya tidak pernah berubah. Ini kota Danau Ungu. Liu Lan bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak. Luan menggelengkan kepalanya sedikit. Setelah kembali ke kota Danau Ungu, Dia benar-benar merasa seperti telah kembali ke rumah. Dia akhirnya tersenyum dan berkata, Setelah keluar dari hutan ini, Kita akan mencapainya dengan berjalan 100 mil lagi. Liu Lan menjadi semakin penasaran dan berkata, Kalau begitu ayo cepat pergi. Luan segera meninggalkan hutan bersama Liu Lan Dan tiba di stasiun relay di jalan resmi. Tiba-tiba, bidang pandang luas muncul di depan mereka. Di kejauhan, Sebuah kota hitam yang dipenuhi gedung-gedung tinggi Muncul di kota Liu Lan. Sama seperti Liu Lan, Ketika Liu Lan melihat kota di kejauhan untuk pertama kalinya, Dia tidak bisa mengendalikan keterkejutan di wajah cantiknya. 770 Siang hari, di kota Danau Ungu. Luan memimpin Liu Lan masuk melalui pintu masuk utama. Melihat kota Danau Ungu dari jauh adalah satu hal, Tetapi memasuki kota itu adalah hal lain. Setiap bangunan di kota Danau Ungu memiliki setidaknya 20 lantai, Dan masing-masing bangunan memiliki tinggi setidaknya 20 meter. Bahkan ada yang melebihi 300 meter. Apalagi hampir semua bangunan di sini berwarna hitam. Berdiri di tengah kota membuat seseorang merasa terkejut dari lubuk hatinya. Liu Lan belum pernah ke banyak tempat, Dan dia belum pernah melihat tempat seperti kota Danau Ungu. Jika seseorang ingin membangun kota seperti ini, Berapa banyak tenaga dan sumber daya yang dibutuhkan? Apakah semua orang di sini adalah guru surgawi? Liu Lan memandangi bangunan di sekitarnya dan berkata dengan bingung, Bahkan jika mereka adalah guru surgawi, Tidak akan mudah bagi mereka untuk memanjat gedung setinggi itu, bukan? Ada banyak guru surgawi, Hampir sama dengan negara kecil, Atau hampir sama dengan jumlah ahli di seluruh wilayah barat daya. Luan tersenyum dan berkata, Namun, ada juga banyak rakyat jelata. Alasan mereka bisa memanjat gedung-gedung tinggi adalah karena elevator dan kekuatan inti kristal. Mendengar ini, Liu Lan menyadari, Tapi dia masih terkejut. Berapa banyak inti kristal kuat yang dibutuhkan untuk mengoperasikan begitu banyak gedung tinggi? Hanya kota ini saja yang memiliki kekayaan yang tak terhitung banyaknya. Kemana kita akan pergi selanjutnya? Liu Lan tertegun beberapa saat sebelum dia pulih. Dia memandang Luan dan bertanya dengan penuh semangat, Apakah kami akan menemukan temanmu atau? Ayo kita pergi ke rumah tuan kota dulu, Kata Luan sambil tersenyum, Tuan kota adalah temanku. Dialah yang membantu temanku menetap. Pada titik ini, Luan tiba-tiba teringat bahwa penguasa kota saat ini bukanlah yang cantik, Melainkan yangmu. Setelah memikirkannya, matanya menyipit. Liu Lan melihat perubahan di mata Luan dan tiba-tiba bertanya, Ada apa? Mendengar ini, Luan mengendurkan alisnya dan menggelengkan kepalanya, Bukan apa-apa. Temanku akan datang menjemput kita. Liu Lan tercengang. Sejak memasuki kota, Luan tidak menyapa siapapun. Mengapa seseorang datang dan menjemputnya? Mungkinkah Luan telah kembali ke kota Danau Ungu tiga hari lalu? Namun, keduanya tak perlu menunggu lama. Tidak lama kemudian, Seorang wanita berjubah Ungu berjalan dari sudut. Dia melihat wanita ini memiliki kerudung yang menutupi wajahnya, Tetapi untuk beberapa alasan, ketika Liu Lan melihat wanita ini untuk pertama kalinya, Dia merasakan tekanan. Itu bukanlah tekanan kekuatan, tapi tekanan penampilan. Temperamennya yang dingin dan mulia tampak alami, Seperti gunung es yang mengjulang tinggi ke awan, Membuat orang merasa terintimidasi. Meski wajahnya tertutup kerudung, Namun siluetnya cukup membuat jantung berdebar kencang. Dia menarik perhatian semua orang. Wanita jangkung berjalan di depan Luan, Membungkus sedikit, Dan berkata dengan hormat, Tuan, Anda kembali menguasai. Tubuh Liu Lan gemetar. Dia memandang Luan dengan kaget. Bukankah dia bilang dia adalah seorang teman? Bagaimana dia bisa menjadi tuannya? Luan memandang kecantikan yang, Meski sudah tujuh bulan berlalu, Sikap si cantik yang tidak berubah sama sekali. Luan sudah terbiasa dengan hubungan seperti ini. Dia berkata, Ini adalah teman yang saya kenal. Namanya Liu Lan, Lan seperti pada anggrek. Si cantik yang berdiri dan menatap Liu Lan. Ketika kedua wanita itu saling memandang, Liu Lan merasa telah tersesat. Entah itu temperamen atau penampilan, Dia kalah. Dia kalah total. Halo, Nada suaranya benar-benar berbeda dari saat dia berbicara dengan Luan. Suara si cantik yang sedingin es, Seolah-olah dia adalah dewa. Dia, Halo, Liu Lan jelas ketakutan dan berkata dengan cepat. Melihat banyak orang yang melihat ke sana, Luan berkata pada si cantik yang, Ayo kita cari tempat dulu. Kemana kita akan pergi? Tuan, Ayo pergi ke rumah Tuan kota. Si cantik yang berkata dengan hormat. Luan sedikit terkejut dan berkata dengan ragu, Tapi yangmu. Dia sangat sibuk akhir-akhir ini. Si cantik yang berkata, Dan dia juga memintaku untuk memberitahu guru bahwa dia telah melepaskannya. Dia tidak akan terus-menerus menekan guru. Dia berharap kamu dapat kembali dan tinggal di sini. Hati Luan agak berat. Memikirkan penampilan yangmu yang lincah dan ceria, Tapi dia tiba-tiba mengambil alih posisi si cantik yang yang bertanggung jawab atas kota danau ungu. Dia tidak tahu bagaimana dia menghabiskan waktu begitu lama. Jika sebelumnya, Luan tetap tidak mau pergi ke rumah Tuan kota. Namun, setelah pengalaman Liu Lan, Dia menganggup dan berkata, Karena itu masalahnya, Ayo pergi ke istana Tuan kota. Tiga perempat jam kemudian, Di istana Tuan kota. Di pavilion yang jauh lebih tinggi dari bangunan lainnya, Luan dan kedua gadis itu sampai ke ruangan familiar di lantai tengah. Lantai ini adalah tempat tinggal Luan sebelumnya, Dan Luan menemukan bahwa ruangan yang semula milik yangmu kosong. Dia pindah. Si cantik yang menatap mata Luan dan berkata, Ada banyak hal yang harus dilakukan di kota danau ungu. Dia sudah tinggal di kantor. Luan menganggup dan membuka pintu di depannya. Tiba-tiba, Pemandangan yang familiar terlihat. Semuanya sama seperti tahun lalu. Tata letaknya sama, Auranya sama. Jelas sekali ada seseorang yang sedang membersihkan ruangan ini. Itulah sebabnya ruangan ini sangat bersih. Namun, Yang tidak diketahui Luan adalah orang yang membersihkan ruangan ini tidak lain adalah yangmu. Setelah memasuki ruangan, Hanya ada Luan dan dua gadis di ruangan itu. Si cantik yang tiba-tiba berlutut di depan Luan dan berkata dengan hormat, Selamat datang kembali, Tuan. Mengatakan itu, Si cantik yang melepas cadar di wajahnya. Tiba-tiba, Wajah cantik muncul di hadapan mereka berdua. Ekspresi Liu Lan terkejut. Ketika dia melihat wajah kecantikan yang dengan jelas, Dia tiba-tiba merasakan sakit di hatinya. Dia awalnya berpikir bahwa dia sangat cantik, Dan tidak ada orang yang lebih cantik darinya di dunia. Bahkan orang-orang di sekitarnya pun berkata demikian. Namun, Saat dia melihat wajah wanita ini, Dia merasakan semacam rasa sakit yang tertahan. Tidak heran, Tidak heran Luan tidak menyukainya. Bahkan pelayannya pun sangat cantik, Bagaimana dia bisa menyukainya? Melihat penampilan si cantik yang, Luan tidak bisa menahan senyum pahit, Dan berkata, Bangun. Mendengar ini, Si cantik yang berdiri dan menoleh ke arah yangmu. Setelah mengamatinya, Dia berkata, Sangat jarang melihat guru surgawi tingkat 6 Di usia yang begitu muda. Dengan mengatakan itu, Tubuh Liu Lan bergetar sekali lagi. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Kita harus tahu bahwa guru surgawi tingkat 6 Dapat sepenuhnya menyegel kekuatan asal langit Dan tidak membiarkannya bocor. Dengan kata lain, Bahkan orang-orang dari alam yang sama Tidak akan bisa melihat kekuatannya. Namun, Wanita ini mampu melihat wilayahnya dengan sekali pandang, Dan dia bahkan mampu melakukannya dengan santai. Kamu, Kamu adalah. Liu Lan sangat terkejut hingga Dia bahkan tidak bisa berbicara dengan benar. Melihat ini, Luan tersenyum pahit dan berkata, Dia adalah guru surgawi tingkat 7. Hati Liu Lan bergetar, Kakinya menjadi lunak dan dia mundur dua langkah, Hampir jatuh ke tanah. Dia tidak takut dengan kekuatan pihak lain, Tapi dia merasakan keputusasaan yang tak tertahankan. Seorang guru surgawi tingkat 7 dengan penampilan seperti itu. Baru sekarang dia tahu bahwa Luan punya alasan bagus untuk meremehkannya. Memikirkan kembali saat dia menjadi guru surgawi tingkat 3, Dia berpikir tentang bagaimana dia tidak cukup baik untuk Luan. Sekarang dia memikirkannya, Itu sungguh menggelikan. Luan melihat penampilan Liu Lan dan tahu apa yang dipikirkannya. Dia tersenyum pahit dan menjelaskan, Meskipun aku tuannya, hubungan kami berdua hanya itu. Tidak ada yang luar biasa. Kekasihku adalah orang lain. Dengan mengatakan itu, Liu Lan terkejut sekali lagi. Dia menyadari bahwa sejak awal, Terjadi satu demi satu hal yang mengejutkannya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Luan dengan tidak percaya. Dia tidak mengerti, Dengan wanita sesempurna itu, Luan akan jatuh cinta pada siapa. Melihat mata Liu Lan, Si cantik yang akhirnya membuka mulutnya Dan berkata dengan acuh tak acuh, Orang yang disukai tuan jauh lebih luar biasa daripada aku. Karena itu, Belum lagi Liu Lan, Bahkan Luan pun terkejut dan menoleh ke arah kecantikan yang Dia tahu bahwa si cantik yang kemungkinan besar tahu tentang latar belakang Fuyu, Tetapi si cantik yang tidak pernah menyebutkan apapun tentang hal itu dihadapannya. Dia sangat terkejut mendengar si cantik yang tiba-tiba mengatakan hal seperti ini. Oh iya, Bagaimana kabar teman-temanku sekarang? Luan tidak bertanya, Karena dia tahu jika dia tidak memaksa si cantik yang mengatakan apapun, Si cantik yang pasti tidak akan mengatakan apapun. Bertanya lagi hanya akan menambah rasa rindunya, Jadi dia mengganti topik dan bertanya. Mereka semua baik-baik saja. Kecantikan yang segera menjawab, Saya menemukan guru surgawi tingkat lima untuk menjadi guru Kongyan. Ibu dan anak perempuan keluarga Chu juga telah diatur dengan baik. Adapun Liu Yi, Setelah tujuh bulan, Dia telah menjadi presiden sebuah perusahaan yang tidak kecil kamar dagang di kota Danau Ungu. Saat dia mendengar dua yang pertama, Masih baik-baik saja. Ketika dia mendengar Liu Yi, Luan tidak bisa menahan senyum. Dia memahami kepribadian Liu Yi dengan sangat baik. Dia suka menghasilkan uang dan bahkan lebih baik dalam menghasilkan uang. Orang seperti itu mungkin akan menjadi orang kaya kemanapun dia pergi. Benar saja, Dia tidak tinggal diam di kota Danau Ungu. Namun, Menurutku kamu harusnya sangat mengkhawatirkan putriku. Si cantik yang tiba-tiba berkata, Luan terkejut, Yangmu adalah temannya, Dan keduanya berada dalam situasi hidup dan mati. Hatinya menegang, Dan dia menatap si cantik yang dan langsung bertanya, Ada apa dengan dia? Si cantik yang memandang Luan dan berkata dengan serius, Saya baru saja mengatakan bahwa dia sangat sibuk karena tiga bulan lalu, Perang besar-besaran terjadi di negara-negara sekitarnya. Terima kasih telah menonton!